Selamat siang Selamat siang Pak Apa kabar? Semoga sehat Alhamdulillah selamat siang Pak Ubin gimana kabarnya? Baik-baik Panas emang dimana? Lagi musim panas di Bandung Bandung emang gak panas Panas sekarang Pak Bandung menghadap kebarat kali Menghadap utara sih Pak Oh gitu Mendung kayaknya Mungkin ya Agak pengapi ya Panas ya Bukan panas Udaranya lembab nih Seperti mau hujan Tapi gak jadi Belum Belum Disini sudah mulai nyicil hujan nih Baris sekali Maseko dimana nih? Di Abiligar Di Abiligar Oh gitu Iya kan namanya juga Work from home Kemarin gak ikut ya? Yang mana Pak Budi Derma Oh gak ikut eh Kemarin Penuh ya Amin Penuh acara aja nih Amin 2 jam Ngomongnya gak pakai Cedat Kemarin siapa aja mas? Pak Budi Derma aja Oh sendiri ya? Oh sendiri aja Udah hampir 2 jam Oh Iya Saya belum tentu bisa Ngomong tanpa Cedat Gitu 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 Hai 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 udah mati dan Hai 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 selamat sore Bu Morida selamat sore Pak apa kabar baik Pak kita riunian ya iya iya Pak kemana ukul di kami ada tiga dari alumni usul sekarang oh iya benar-benar ada tiga namanya Weni lalu iya terakhir Freddy oh gitu ya oh iya ada Bu Rabita yang baru oh ada yang baru lagi setelah Weni tiga-tiga bersama bersama Bu Weni ada ada Bu Rabita alumni landscape dari TB oh iya benar-benar dia sempat sama saya sama bareng-bareng dulu terus dia sekolah langsung ke ITERA ya Pak iya Pak sukses terus buat ITERA Pak amin makasih kemungkinan juga Pak Tusu saudara tua iya Pak Pak Eko seneng banget ini Pak Eko mimpin ITERA nih jurusan arsitektur ITERA ya tetangga ya kadang ya iya tapi saya lebih bangga lagi Pak sama Pak Eko tetangga tetangga kita oh tetangga iya sama-sama Sumatera ya iya sama-sama Sumatera cuma Sumatera kita di Selatan iya Pak Eko Pak Eko di Bandung atau di Lampung nih wah dilarang dilarang keluar ini oh iya dilarang lintas ini tindas provinsi tapi bisa mimpin dari jauh ya Pak insya Allah begitu iya sukses terus Pak ya amin saya bangga sama Pak Eko dosen saya makasih saya favorit saya Pak Eko makasih ilmunya segudang si Bapak apa kabar nih di sini Pak si Bapak apa kabar oh Pak Rudolf Pak Rudolf sehat Pak dia jaga kesehatan banget ya Pak oh gitu masih jadi rektor masih jadi rektor sudah sejak berapa tahun lima tahun terakhir enggak lagi Pak oh gitu iya Pak Eko saya sudah pernah sekali ke Itera oh gitu kok enggak ketemu reuni T14 Pak oh gitu iya sama siapa aja ketemu sama ketua Bapak Pedanya Pak ini Pak aduh kok jadi lupa T14 tiba-tiba Pak aduh jangan bilang lupa saya lupa ya tiba-tiba heng nih Pak aduh kok jadi lupa ya temen saya sendiri ampun kita jalan-jalan sampai ke pulau yang di selatan asik banget iya sukses Pak ya di Itera ya amin kita nunggu pengantinnya ini belum muncul ini pengantinnya udah muncul udah Pak Ketutut udah ketemu udah muncul Pak Ketutut ya silahkan Pak terima kasih Pak halo Pak Ketutut selamat sore Pak Ketutut iya iya Pak makasih Pak Pak Eko selamat sore Pak Ketutut Pak Ketutut Artana selamat sore selamat sore Pak Ketutut Pak Ketutut tolong di mic-nya di di ini ya di unmute di hidupkan ini saya yang ini oke oke iya dengaran bagus-bagus iya iya bagus Pak selamat sore Mas Eko oke selamat sore terima kasih sudah menghadiri sudah dengan kami untuk berbagi pengalaman berbagi ilmu buat adik-adik dan teman-teman kolekhani ini ada teman saya lama itu ada dua orang itu iya nih satu dari Bali ini ada tiang Bali ada satu lagi tiang Bali hawing selamat sore selamat sore ini beli ketut di kantor ya iya betul betul belum pulang masih apa beli beli Agusnya ada beli di Agusnya apa kabarnya di ketut baik-baik bosan aku di rumah masih yoga masih dong malah tiga kali sekarang waduh hebat tiga kali seminggu tiga kali seminggu sudah bisa cium denggul oh jangan itu cium jauh aja cium jauh itu menu yang sulit tapi masih yoga masih masih ya ya seminggu dua kali lah oke enak tidur abis yoga ya betul enak tidur enggak perlu ketukang urut lagi waduh rugi tukang urutnya itu memang gak pernah diurut pak memetinkan bisnis kita gak pernah diurut oh iya punya alasan ya sekarang karena ada social distancing iya urutnya root-root virtual aja masih maikot sorry nih masih lain-lain nih masih kok anak masih di Bali iya oh udah udah lama udah pindah udah pindah udah pindah ya oke udah pindah penua udah pindah penua iya udah punya cucu ada satu iya selamat selamat mas terima kasih mungkin nunggu 5 menit lagi ya kita tunggu yang ada yang ada yang masuk ayah bayangannya mas Eko tuh rambutnya masih hitam loh oh udah lama udah masuk masuk golongan putih sekarang udah meninggalkan dunia hitam udah kolongan putih ya kolongan hitamnya kita udah lewat supaya kelihatan ini berwibawa bijaksana mas bijaksana bijaksana ya supaya building grade-nya naik kalau itu kan gak dipercaya nanti oh masih muda gitu beli gede Agus apa kabar tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Kedut atas kesediaannya untuk hadir. Dari ngobrol-ngobrol dulu, saya pernah cerita kerja pada orang lain. Kemudian, saat 1996, mendirikan biru arsitek seperti atelier di mana beliau sebagai masternya. Arte Arkitek and Associates di Bali dan hingga sampai sekarang. Break pertamanya, jadi setahun setelah Arte berdiri, itu pulih waran dari, kayaknya selesai dalam waktu 2-3 tahun. Dan pada tahun kelima, itu mendapat penghargaan dari AI Awards, tapi itu cukup cepat ya. Kemudian, beliau banyak vila hotel yang dirancang. Vila Menari, Flores di Labuan Baju. Kemudian, jadi, 2011-2013 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada vila Bali kita, vila kurda hotel, vila loka-vila, vila indah, perubahan sekali ya. 14, 16, yang kemudian, terus bisa dibaca masing-masing ya. Terus ke bawah Pak Firza. Nah, sebenarnya yang, dan tidak hanya di Bali ternyata, juga menengani beberapa proyek di luar negeri. Di antaranya di Costa Rica, di Taiwan, beberapa di Taiwan, ada di Karibia, dan ada di Hong Kong. Selain di Bali, juga ada di Jogja, yang di domestik. Kemudian, beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama, atas karya, mungkin monumen pertama adalah Puri Ulandari. Kebetulan, saya pernah diajak beliau ke sana, di Ubud. Yang bagus tempatnya. Desain juga bagus. Tahun 2005, kemudian. Yang kedua, saya juga, bukan kebetulan, dua kali ke sana. Di Tantor Resang Arsitek, Puri Haimsa, atau Five Elements, di Mambal, di Ubud, ya di Bali. Kemudian, beliau juga mendapatkan dari Arcacia, untuk bangunan resort, dan untuk bangunan sustainable. Kemudian, dapat penghargaan Tri Hita Karana. Kemudian, dapat BCI Asia Awards, untuk Steve Polta Villa. Kemudian, ini langkah, beliau mendapatkan penghargaan dari ITB untuk alumni yang mempunyai karya yang unggul, yang dapat dibanggakan. Itu penghargaan Widya Jasa Utama pada lima tahun yang lalu. Kemudian, juga dari IAI Bali mendapatkan penghargaan Widya Prajana Nugrahal tahun lalu. Begitu, kurang lebihnya, CV beliau. Untuk berikutnya, saya berikan waktu kepada Pak Ketut Ardana, untuk memberikan Pak Parania. Waktunya bebas, Pak. Terima kasih, sudah sore di Bali, sudah lebih sore daripada di Lampung, atau di WIB, ya. Silahkan, Pak. Selamat sore. Selamat sore, teman-teman. Jadi, ada teman-teman. Pak Eko, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Buat kehormatan yang besar buat saya. Kaget, tapi ya, kehormatan yang besar buat saya. Teman dari ITB juga ada di sana, Pak Alwin, Bumurida. Kemudian, juga mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, adik-adik di sini. Kemudian, dan mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Sebenarnya, materi ini memang lebih kepada mahasiswa, tapi ada senior-senior juga yang ikut mendengarkan ini. Mudah-mudahan bermantaat apa yang saya paparkan dalam materi yang saya coba rangkum. Teman-teman, beberapa kali saya share ini, materi ini. Saya coba ulang-ulang lagi dengan apa namanya, pendekatan-pendekatan yang sebeginya. Nah, buat saya menjadi penting untuk mengadaptasi atau menginterpretasikan restriktur tradisional, baik itu Bali, Jawa, Sumatera, dan sebagainya, ke dalam rancangan bangunan-bangunan kita, bangunan modern. Karena sering sekali kita, apalagi dengan zaman internet sekarang, sering sekali kita sangat seperti fast food, kita ambil lihat di internet, kemudian kita ambil, kita copy paste, menjadi desain kita. Jadi, dengan karakter lokal kita, mudah-mudahan nanti junior-junior kita, adik-adik mahasiswa, bisa membangun suatu karakter restriktur Indonesia yang dikerminkan daerah masing-masing. Jadi, itu yang sebenarnya cita-cita saya. Mungkin materi akan saya mulai ke next. Sebenarnya ini, jadi secara umum ini ada saya rangkum sedikit beberapa hal saya pelajari. Jadi, awalnya saya sebenarnya belajar di TV, kemudian tentu saja sektor tradisional itu tidak terlalu menjadi fokus, lebih kepada prinsip-prinsip desain secara universal. Ini setelah beberapa tahun di Bali, saya merasa, saya mulai menggambar, mulai mendesain, saya ingin menggambar, karena desain saya bagus, pernah mendapat, di Bandung mungkin mendapat ada nominasi IA Award juga. Cuma, saya merasa desain saya itu kok miskin, kok tidak dalam, kok tidak ada spiritnya, kok tidak ada sesuatu yang gerget, gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba belajar dari, kemudian saya di Bali, pulang ke Bali, kemudian belajar dari asetek-asetek luar, beberapa asetek yang cukup berkenal, kemudian cara mereka bekerja, cara mereka mendesain, cara mereka mengadaptasi asetekur kita, menjadi sesuatu yang baru. Dari situ saya mencoba belajar lagi, melihat legat lokal, asetekur Bali, ada beberapa hal di sini saya sebutkan ada 9, ada beberapa masih ada lagi, mungkin yang saya akan, khas di sini adalah ada 9. Space itu sebenarnya tidak terlalu ini, tapi yang nomor dua, taksu biophilic desain, itu dengan itapri, itaparana, kemudian ada kodiat konsep, unfolding space, menyatunya ruang dalam dengan ruang luar, kemudian desain yang artinya bangunan yang dengan skala manusia, ada konsep yang kita sebut dengan ruah bineja, ruah bineja, dua hal yang berbeda, kemudian yang nomor 9 di sini adalah krihita karana, artinya konsep lingkungan yang diwariskan oleh leluhur kami, untuk menghadapi atau mengembangkan apa yang terjadi di dunia ini. Oke, yang pertama ini space ya, space di sini itu waktu saya belajar juga di ITB, diajar oleh iPhone juga, di situ sering sekali kita dihadapkan bahwa space itu adalah suatu tempat yang dibatasi oleh ending, mungkin atau mungkin pengetahuan saya yang agak naif, tapi setelah panjang saya berkarir, ternyata kita belajar space atau kalau kita sebut ruang itu agak limited ya, mungkin ya kita sebutnya space, itu tuh dibatasi tidak hanya oleh dinding, tapi dibatasi oleh apa yang bisa kita rasakan di dalam panca indera. Mungkin di gambar ini saya gambarkan di sini ada orang sembahyang begitu kan, orang sembahyang. Jadi dia meng-create space dengan dupa yang dia nyalakan, dengan bau dupa itu dia bisa meng-create space-nya dia, private space. Jadi hal-hal seperti itu, di situ kita bisa rasakan misalnya visual, space itu bisa kita rasakan dengan mata visual, kemudian dengan celinga suara, jadi orang yang misalnya dengarkan musik dengan headphone, dia merasa pada personal space, dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, salah satu contoh. Kemudian ada penciuman, ya tadi misalnya bau dupa, bau ropok, bau apa namanya, parfum, dan sebagainya, itu juga bisa meng-create space. Yang lain mungkin ini yang ada keempat, dan kelima di situ ada pengitapnya, mungkin ada, tapi sekarang kita pakai di asekur, kemudian ada sentuhan ini juga ada, sentuhan ini artinya kita bisa merasakan sentuhan terhadap dinding, atau terhadap ruang, kita sentuh, kita bisa merasakannya menjadi suatu ruang. Oke, itu secara basic pengertian space, semenyata ruang. Jadi kita tidak bisa membatasinya dengan, oh space itu dibatasi oleh dua dinding, tiga dinding, empat dinding, lima dinding, atau tiga dimensi. Tidak harus begitu, kita harus berpikirnya lebih dalam dari itu, kenapa saya taruh ini pertama, karena di sini kita, apa namanya, dalam proses mendesain, resort design itu, yang kita desain itu adalah space, ya bukan suatu ruang, bukan suatu tampak, bukan suatu style architecture, tapi space yang dibentuk oleh, ruang apa namanya, style architecture, atau apapun yang kita sebut, untuk membentuk space itu. Next. Ini salah satu contoh, misalnya di Puriulandari, tadi juga disitu, jadi di sini, misalnya ada koridor, di situ ada air, kemudian ada sebelah kiri, sebenarnya tidak kelihatan, di situ ada, oh ini, di sebelah kiri ini, ada pancuran air. Jadi di sini sekalian, di sini ada, apa namanya, bayangan yang membutuhkan space, kayak terbuka bangunannya, bayangan latar membutuhkan space, kemudian di situ, ada suara air yang membangun, es juga menimbulkan, apa namanya, membantu pembutuhkan space. Di sini juga, kadang-kadang ada, apa namanya, ditaruh bau-bauan di sana, karena, saya minta dulu, bahwa itu adalah bagian dari, pembutuhan space tersebut, ini salah satu contoh aja. Next. Ini juga, jadi di situ ada kolam, ini sebenarnya dari, balik kampung di Wali, yang saya adopsi, di sini, tentu saja penerjemahannya, sedikit berbeda, kemudian di situ ada kolam, kemudian ada, jadi kalau di sini sangat terasa, bagaimana perasaan space itu, terasa, karena di sini juga, kita bisa merasakan, kalau datang ke depannya, kita akan merasakan, semilir angin, yang ini terlokasinya dihubur, semilir angin, ada pemandangan keluar, kemudian ada bayangan, daripada itu, kemudian ada suara air, jadi hal-hal seperti itulah, yang memuat suasana ruang itu sendiri. Next. Ini salah satu bagian, next. Ini salah satu project yang lain juga, bahwa kita berbicara, space itu hanya dari, pembentukan ruang luar saja. Nah, ini salah satu project di Seminyak, saya ingin menggambarkan, bahwa di dalam itu juga, ini saya kontrol ininya, apa namanya, pembagian ruang-ruang yang ada di dalam, next. Oke, saya beri kasih pintas, ini project namanya Del Mango, itu dari satu pohon mangga, yang ada di samping itu, yang tidak boleh diperbank oleh klien, karena itu merupakan, jadi bagian dari project. Untuk vila-vila, kebetulan didesain oleh teman saya, di Bali, Yoko Sarer, kemudian saya melanjutkan, dengan desain lobby dan restorannya, karena waktu itu, klien merasa, desain dari vilanya agak keras, dia ingin melembutkan daripada ininya, agar lebih suasana balinya terasa. jadi project namanya Del Mango, dari pohon mangga itu, ini bentuk, bisa next. Nah, ini bentuk bangunnya dari buah mangga, sebenarnya agak lucu-lucuan aja sih ini, jadi buah mangga bentuk ininya, apa nanya form daripada si, tapi yang terpenting di sini adalah, oke, yang satu pertama di sini, kadang-kadang, ini, setelah saya ada satu pemula juga, yang diaktifur bambu, ini bahwa asetur bambu, tidak harus jadi kampung, gitu, bahwa dia juga bisa dengan, treatment yang bagus, bisa jadi, suatu bangunan yang modern. Next. Jadi ini juga menggambarkan, ada space, ada flowing space, jadi ada unfolding space, nanti akan saya jelaskan. Ada, ini, next. ini, jadi ada interior designer, ini kebetulan orang Jepang, ininya, jadi dia dengan konsep yang saya taruh di sana, dia mencoba memperkuat, apa yang terjadi dari, space-space tersebut. Terus next. Oke, itu space, jadi, yang pertama adalah space, pembetulan space, jadi kalau saya mendesain itu, sebenarnya, kalau disebutkan, mendesain bangunan, atau, mendesain space, saya akan memilih, pilihannya adalah, mendesain space, karena bangunan saya, boleh apa saja, bangunan saya, boleh hanya satu batang bambu, atau, bangunan saya, hanya, seponggok batu, gitu, yang meng-create space, jadi, boleh apa saja, jadi, saya tidak terikat pada ini, tapi, yang terpenting adalah, di sana, terbentuk space, atau suasana, dari, yang membentuk space itu, itu, biasanya, saya mendesainnya, selalu begitu, ini, ini mungkin akan sangat berbeda, dengan, perjalan-perjalan yang di kampus, yang diajarkan bahwa, oke, denahnya mana, kemudian, tampaknya mana, jadi, bukan itu salah, tapi, kadang-kadang, di sana mengarah kepada, apa namanya, fasada, jadi, kalau saya lebih kepada, oke, di sini, suasananya bagaimana, Pak Alwin, kebetulan, dulu pernah, saya dapat ceritakan, hotel, bukan, Ejeprana, bagaimana, rasa space itu, jadi, sejalan, kemudian rasanya, bagaimana, apa yang saya ingin capai, apa yang saya ingin capai, pembentuknya apa, itu, itu space, kemudian, yang kedua ini, ini penting, sangat penting, buat saya, juga, adalah, yang kita sebut, taksu, dulu, saya tidak mengerti, mengerti, di Bali, itu kebetulan, kita mengenal, ada kata, taksu, kering sekali, juga di ucapkan, taksu itu apa, taksu, taksu, atau, saya sebutkan, di sana ada, duente, duente itu kan, Spanyol, jadi, dibuat oleh, gipsi-gipsi, yang ada di Spanyol, kemudian, yang meng-create, tarian Flamingo, Flamingo itu, bisa ditarikan oleh orang, tapi, kalau dia, tidak, ada, rasanya, menarikan, ini, karena ini adalah, dari pemberontakan oleh, apa namanya, gipsi-gipsi, yang tertindas di Spanyol, jadi, ini adalah, ekspresinya mereka, kalau tidak ada, duente, tidak ada, taksu, tidak ada, energi, atau mungkin, di dalam, secara TV, kita sebut, faktor X, itu, area-nya mati, tidak ada apa-apanya, fisiko, hanya gerakan-gerakan saja, akrobatif, jadi, tidak ada, sesuatu di sana, yang, di Bali juga begitu, lakini ada gambar, kita gambarkan di sana, ada tari topeng orang tua, kalau kita lihat, penarinya sangat mudah, sangat energi, tapi mereka, pada saat menarikannya, kita bisa percaya di sana, bahwa, itu yang menarikan orang tua, karena, energi yang dia taruh, dalam tariannya mereka, sehingga, bisa mengekspresikan, bahwa, walaupun dia muda, kita percaya, dia sebagai orang tua, atau, taksu ini, saya bisa gambarkan, saya tidak punya gambar-gamarnya, kalau, ingin mungkin, adik-adik bisa ke Bali datang, saya antarkan, rasa apa, taksu apa, yang saya tanamkan, ke dalam suatu, di saya, tapi ini, salah satu contoh juga, misalnya, sering saya berikan contoh, orang main piano, atau main gitar, saya bisa main piano, misalnya, tapi saya main piano, sangat teknikal, sangat, bagus, tapi teknikal, oh, aku sebetulnya main pianonya bagus, tapi kok, apa sih yang dia nyanyikan, kok, kayaknya tidak ada rasanya, gitu, jadi seperti itu, tapi orang yang punya, seorang, musisian yang bagus, dia akan main, lagu cinta, dan kita lewat di depannya, kita akan tahu, oh, si, musisian yang pemusik itu, sedang memainkan lagu cinta, dia sedang lagi jatuh, pintas, atau kita mendengarkan musik, kita mendengarnya, kemudian kita bilang, oh, ini lagunya sedih banget, ya, padahal kita gak ngerti, itu hanya instrument aja, kita, oh, sedih banget dia rasanya, ya, hal-hal seperti itu sebenarnya, tapi, untuk mencapai, ketahuan itu, memang perlu, waktu, perlu, apa namanya, perjalanan itu, perlu, mengerti lebih banyak, akhirnya, di situ nanti, suatu, bagaimana desain kita, menyatu dengan, apa namanya, jiwa kita, apa yang kita ingin, ekspresikah ke dalam desain, oke, itu gak ada gambar-gambar, kebetulan, karena susah saya gambarkan dengan kutu, kemudian, di sini ada, sebenarnya, yang kita sebut, cukup populer sekarang, biopilic desain, biopilic desain, istilahnya baru, jadi, istilah desain, dalam ilmu desain, ini baru, saya mungkin sering melihat, ada, apa nanya, karena ada green development sekarang, ada istilahnya biopilic desain, tapi, sebenarnya, di, di, kultur kita, di situ ada yang kita sebut, dengan trihita karana, jadi, trihita karana, yang nomor dua, jadi, yang pertama adalah, hubungan manusia dengan, harmonis antara manusia dengan suha, yang kedua, hubungan yang harmonis, antara manusia dengan alam, itu, itu bagian daripada, biopilic desain, biopilic desain itu, artinya adalah, pada dasarnya, kita ya, secara fundamental, di alam bawah sadar kita, kita selalu membutuhkan alam, sebagai bagian dari kehidupan kita, jadi, kita ingin alam itu, jadi, kalau kita liburan, kita ingin ke gunung, ke danau, ke tempat-tempat terbuka, yang alamnya ada, jadi, ini, ini menjadi tuntutan dari alam bawah sadar kita, gitu, walaupun, tiap hari kita ke mall, suatu saat, weekend, oke, kita pergi kemana, kita ke gunung, keluar kota, dan sebagainya itu, nah, ini penting dalam, asirektur, jadi, bagaimana mengerakkan, suatu keinginan, untuk dekat dengan alam, ini, ke dalam desain kita, oke, ini rumah saya, jadi, rumah saya, jadi, tahun 1992, itu, apa namanya, memang, saya merasakan tuntutan, walaupun saya di Bandung, kemudian Jakarta, pindah ke Bali, tuntutan bahwa, saya tidak mau tinggal di, kompleks perumahan, gitu, saya harus, kalau pulang, saya ingin libur, kalau pulang itu, saya ingin, ke tempat, di mana saya, melepaskan diri, dari rutinitas, sehari-hari, akhirnya, saya membuat, apa nanya, membeli tanah, murah sekali, bagaimana itu, di pinggir sungai, tidak ada yang mau, di sini, rumah saya ada di atas itu, yang kecil itu, di belakangnya ada rumah besar, next, ini rumahnya, jadi di belakang saya, ada sungai, jadi ini juga ada pohon, yang besar-besar, kita coba protect, kita tidak mau, tebang, karena ini bagian dari, konser saya, untuk dekat dengan alam, jadi saya, harus berinteraksi dengan alam, pihak hari, pulang kerja, di rumah, dan hal-hal seperti ini, kita rasakan, ini juga ada, pohon adiknya, di proyek, apa nanya, Kejap Rana, yang diugut, selesai Kejap Rana, pada saat kita menaruh kolam, ternyata di situ, ada pohon durian, ada pohon serikaya, yang jauh itu, kemudian di sebelah kanan, yang lewat juga pohon durian, saya tidak mau tebang, jadi, saya korporirkan di sana, oke, masuk ke dalam kolam renang, beberapa pohon juga, saya tidak tebang, karena memang ini, bagian dari cerita, sebelah kiri, di bawah kolam, ada kelihatan sedikit, kayaknya pohon coklat, bagian dari cerita, dari resort ini nanti, bahwa inilah durian itu, walaupun, manajer komplain ke saya, Pak, nanti tamu saya, kejatuhan durian, tapi ya, biarkan ajalah, hanya pohon buah durian, setiap berbuah, sekarang diikat dengan, ini apa namanya, jaring, tapi bahwa ini, bagian dari cerita, dari, dari, biopiliya tadi, bahwa kita berusaha, menekatkan tamu dengan alam, oke, next, ini, salah satu project, yang tadi juga dapat, ada pohon, pohon besar, pohon arah, atau pohon pikri, bahasa Inggrisnya, ceritanya sebenarnya, ini pinggir sungai juga, jadi, desain saya udah jadi, tapi suatu saat, saya merasa, merasa ada sesuatu, yang aneh dalam desain saya, akhirnya, habis makan siang, saya mampir, lihat ke saya lagi, kerutan dekat dengan kantor, baru saya lihat, disana ada pohon besar ini, oh ini toh, artinya, bahasa Bukunnya, bahwa alam ini, pohon itu berkomunikasi dengan saya, bahwa, desain saya itu, akan merusak pohon itu, mungkin begitu ya, kalau kita menghadap, orang Kimbur sering, menghubungkan dengan, hal-hal yang aneh-aneh, akhirnya, saya rupa desain, saya minta, orang Afrika Selatan, itu klien saya, minta, saya kasih saya waktu, untuk meredesain, bangunannya, no cost, jadi tidak ada, tambahan biaya, saya desain ulang, dia tanya, karena apa, karena pohon itu, hanya dia setuju, kita desain ulang, jadilah bangunannya ini, oke next, ini akan cepat, di Costa Rica, salah satu proyek saya, yang di luar, ini terlepas, di daerah hutang, ini juga, saya coba perkenalkan, bagaimana, agar, pohon yang lebih besar, daripada, waktu itu, saya sararkan, pohon-pohon yang lebih besar, dari, apa namanya, 5 cm, tidak boleh ditebang, karena ada lapangan, agak ada gumpukan, ada beberapa pohon di sana, oke next, ya ini pohon mangga, di sekitar bangunan, juga ada beberapa pohon, sebelumnya, setelah kiri, ada bangunan, itu juga ada di, akhirnya, kita ajas-ajas, kita scratch lagi, bangunannya, ke sini, ke sini, agar pohonnya tidak kena, tidak terkebang, ini pohon mangga, ini tadi, kalau perenangannya, horizontal, adanya ke arah, ke memanyangnya, ke arah panjang bangunan, akhirnya, kita ubah, menjadi, apa namanya, keluar, agar bisa diprotek, pohon manganya, ini salah satu, dari bagian ini, terus next, dalam desain, salah satu contoh, ini bagaimana, kita mendekarkan dengan alam, adanya dari master, dari living room, ke master bedroom, di situ ada koridor, ada kolam, jadi tidak harus, dari living room, masuk ke dalam kamar itu, hanya langsung melewati pintu, jadi di sini, melewati ruang luar, masuk ke dalam ini, ke kamar, jadi ada di situ, ada upacara, yang saya sebutnya upacara, ada peralihan, antara living room, dengan bedroom, banyak hal yang bisa dicapai di sini, di sini ada air mantur juga, suasananya akan berada di, lebih hal di sana, suasana alamnya, next, ini sebenarnya, sudah lama, desain konsep ini, sudah lama dilakukan, bagaimana kita merasa di luar, apaananya, alam itu, bagian dari kita, Philip Johnson sudah bangun, glass house, ini salah satu bagian dari, apaananya, konsep desain yang sama, jadi living room, semuanya dalam, apaananya, kaca, bagian belakang saja, yang pintu masuk, yang sulit, karena perlu privasi, seluruh, living room, kaca, dan itu bisa di slide, dengan pintu-pintunya, di slide lebar, sehingga kita merasa di luar, next, ini kolam renang, jadi kelihatan banyak sekali, ada pohon-pohon yang, tidak boleh ditebang, next, oke, yang kedua ini, kordia, di Bali, kordia, jadi rumah, yang ini rumah tradisional Bali, konsep kordia ini, sebenarnya sangat kuat, kalau di Spanyol, juga ada, konsep yang disebut, enggak, sebenarnya ini bahasa Persia, paradisak, mungkin ini jadi paradis, gitu ya, jadi konsep-konsep, sebenarnya kordia ini, tidak hanya ada di Bali, kordia ada, bangunan Chinese ada, kemudian di Jawa ada, kemudian, apa namanya, bangunan peranakan, di Indonesia, di Indonesia, juga banyak ada, seperti ini, konsep yang akan, sangat cocok sekali, untuk bangunan-bangunan tropis, secara, saya baru, baru pelajari ini, secara konsep, green development, sebenarnya ada, pemikiran ini, sebenarnya ini ada, pemikiran awalnya, persentase yang lain, oke, jadi di sini ada, suatu ruang dalam, sebagai orientasi, daripada, bangunan-bangunan tersebut, jadi di tengahnya itu, di bagian tengah, jadi di tengah ini, adalah courtyardnya, di sini courtyard, menjadi orientasi bangunan, oke, next, ini juga rumah saya, di bagian tengahnya, saya bawa, perkenalkan juga, karena ini dulu, baru, pesan saya waktu, memahami konsep ini, ini adalah bangunan pertama, yang saya desain, berdasarkan pemikiran-pemikiran, yang saya peroleh, dari, belajar, arktur, Bali, dari kacamata, yang berbeda, ini adalah, courtyardnya, menjadi kolamikan, sebelah kiri, itu adalah living room, sebelah kanan, sebenarnya, sekarang jadi indoor living room, jadi ruang TV, kemudian, next, dari baliknya, itu antara jadi, ini ruang TV bedroom, kemudian, sebelah kanan living room, di atas ada bedroom, ini adalah sebenarnya courtyard, cuman saya terima kasih, dengan berbeda, oke, next, ini, Vila Bianti, di Sanur, ini juga konsep, courtyardnya, sangat kuat di tengah, ini, kemudian next, jadi rumahnya, sebenarnya kelihatannya, ada pintu gerbang aja, ada tempat-tempat tinggi, tidak kelihatan tampak, bangunan dari depan, tidak kelihatan, next, ini di bagian dalam, jadi orientasi bangunan itu, tidak menghadap keluar, tapi menghadap ke halaman, yang kita sebut dengan, podian, ini kita manfaatkan, jadi sebenarnya, ini ada konsep ya, kadang-kadang, kalau kita mendesain, last slide ini nanti ada, kita mendesain, bahwa kita tidak bisa kontrol, neighborhood kita, sekitar kita, jadi kalau misalnya, nanti ke view, ke arah timur itu, kalau di perkotaan, ya view ke arah timur itu, bagus sekali, hijau, tapi dua tahun kemudian, berubah jadi, sebagainya, ini adalah konsep-konsep, bagaimana, kita mengaplikasikan, ke dalam bangunan modern, kemudian, create, your inner, create your inner view, jadi di dalam itu, bagaimana, living room, yang ini living room, sebelahnya ada, ada master bedroom, bagaimana itu menjadi, tengah ini menjadi pusat, daripada orientasi, bangunan di sekitarnya, oke next, ini salah satu bagian, ini sebenarnya master bedroom, di belakang ini, di atasnya ada teras, semua, orientasinya ke arah dalam, yang kemudian, kita menjadikan palang renang, oke next, ini salah satu contoh, bagaimana, kadang-kadang kita, kita sering sekali, ah bangunan tradisional, kita gak bisa terjemahkan, kebangunan modern, gitu ya, atau fungsi-fungsi modern, udah puno, dan sebagainya, ini salah satu, tahun lalu, saya ke, awal tahun ini, saya ke, Kamboja, kebetulan, saya sangat salur, pada hotel ini, Siam Rit, Kamboja, Angkor Village Hotel, di Siam Rit, Kamboja, jadi, kalau dilihat, ini sebenarnya, kotanya sangat kumuh, jadi, sekitarnya sangat kumuh, kemudian, di sini ada bangunan, mungkin, sekitar 7000 meter persegi, tanahnya, dia, membangun hotel, dia lupakan, apa yang ada di sekitarnya, itu kelihatan sebelah kanan, bangunan tinggi, lupakan bangunan yang di sekitarnya, dia membuat langsung, apa namanya, courtyard, dan mendesain, semua kamar-kamar itu, orientasinya ke arah tengah, oke lah, next, ini bagian, jadi, dia buat kolam yang besar sekali, semua kamar, arahnya ke sana, itu lihat bangunan, yang di belakang putih itu, ada hotel lain, kemudian di sekitarnya ada, sangat umum, ada, apa namanya, becak, yang di sana, Ripsau, kayak gitu, ada, sitasi, dan sebagainya, yang, yang tidak, kita dinikmati, kalau kita, tinggal di sini, tapi dia dengan kertas, men-create, ruang dalam, dan mengarahkan view-view-nya, ke arah, oke, next, ini salah satu bagian juga, jadi ada jembatan, leserannya, kayak floating ini juga, seperti di Bali, ada floating pavilion, di tengah, kemudian dari sana, ada jembatan, menuju ke sana, suasananya sangat bagus, next, oke, ini, ini juga, setelah itu, tadi, kodiat, saya, mendimisikannya, dengan, unfolding space, unfolding space, jadi, ruang itu, dibuka, satu ke satu, jadi, ini yang saya perajari, kalau kita masuk, ke dalam, pura-pura di Bali, atau, istana, begitu, puri, itu, kita melihat, bahwa space itu, tidak terbuka, alian gitu, mungkin beda dengan, misalnya, asetur padang, misalnya, bangunan, bangunan gadang, jadi, itu, kita masuk, kelihatan, bahwa semuanya terlihat, seperti itu, semuanya terlihat, kalau di, kita di Bali, kita melihatnya, adalah, kalau saya, kita bergerak, misalnya, ini, seperti yang saya buat, Anu Lontol ini, masuk, kita ada di sini, kita akan melihat, space yang ada di Bali, tembok selanjutnya, kemudian, kita bergerak lagi, kita akan melihat, space yang ada di, tembok selanjutnya, jadi, kita mengalami, space-space yang berbeda, dan itu, seperti kita membaca buku, kita membukanya, satu persatu, itu seperti itu, ya, ini sebenarnya, puri, salah puri kesimang, kalau masalah ini, ini juga, seperti itu, jadi space yang ada di depan, kita masuk ini, dari sini, kita berdiri, sudah tahu, di depan itu, ada sesuatu, yang mengintip, kemudian, kita akan masuk ke sana lagi, oh, ini toh yang tadi saya lihat, oh, ada begini, ada bales saki ini, dan sebagainya, dan sebagainya, itu ada lapangan, kemudian masuk lagi, jadi, itu sangat, seperti miss, apa namanya, miss, apa, suatu, labirin, labirin, jadi, sebetulnya, di labirin, kemudian, kalau kita masuk labirin, di setelah ruang kita, kita tidak tahu ada apa, di dalam, konsep, sektor Bali ini, kita, sudah diberikan, untuk, bayangan, untuk mengintip, ada ruang apa, di dalamnya, dari situ, baru, setelah masuk, ini, jadi, space-space itu, menjadi tidak membosankan, selalu ada sesuatu yang baru, ya, oke, next, sebenarnya, ini, jadi, Mas Ekok, juga Pak Ekok, ini rumahnya Anda, banyak sekali di sini, saya coba, yang paling gampang, saya coba menjelaskannya, saya putuh, saya jelaskan, konsep ini, jadi, akhirnya, ya, di rumah saja, saya putuh-putuh, sebelah kiri, gambar ini adalah, rumah saya dari depan, hampir tidak kelihatan apa-apa, jadi, karena, tampak luar rumah saya, seperti ini, akhirnya, saya bayar pajak, PPP saya, sangat murah, 178 ribu setahun, nah, ini dianggap rumah kampung, jadi, yang kedua, adalah pintu gerbang, kita sudah mulai masuk, di dalam, itu pintu gerbangnya, transparan sedikit, sudah bisa lihat, di dalamnya ada apa, tapi belum full, next, dan, for the first, di sini ada, itu yang koridor, sebenarnya, rumah saya, ini ada, karena ini semuanya di luar, yang ada koridor itu, kemudian ada jembatan, kita ada bisau, di baliknya ada pohon-pohon, ada apa yang di baliknya, sebelah kanan itu, ya, kelihatan lebih detail, jadi, ada tamannya, masuk ke, ada tangga ke atas, kemudian yang ini, ini adalah jembatannya, jembatan dari sini, next, jadi, ini folding pertama, kemudian folding kedua, jelas selanjutnya, adalah setelah kiri, kalau kita berdiri di jembatan itu, nanti kita folding, di sini ada kolam renang, ada kolam ikan, dan sebagainya, oh, di balik itu ada pohon-pohon, apaan sih itu, ya, habis itu kita turun, kemudian sebelah kanan, kita bisa melihat, yuk seluruhan, atau ini public space, common space, jadi, di sana ada kolam, sungai di belakangnya, yang tadi kelihatan sungainya, jadi, kemudian ada, apa nanya, hutan di sebelah sungai, yang seperti itulah, tahap demi tahap, kita perkenalkan, space yang terjadi, on purpose, kita teasing, apa teasing, menggoda, bahwa di balik itu, setiap ada di space yang pertama, ada space kedua, dan ketiga, yang harus diperalami lagi, seperti itu, oke next, ini po, T. Japerana di Ubud, ini juga saya pakai, ini sebenarnya banyak konsil, yang kita terakukan, untuk setiap proyek, tapi ini salah satu, yang saya gambarkan, sebagai unfolding space tadi, next, hotel ini ada di, pusat pertokohan, di Tegalalang, di situ ada banyak, art shop-art shop, yang sangat, umum, jadi kalau kita masuk sana, saya yakin tamu, akan merasa, merasa bahwa dia, salah pilih hotel, hotelnya kok kayak begini, dan di pusat, di pusat, art shop, kemudian sangat, hotel yang sebagainya, ini saya coba pecahkan, jadi begitu dia masuk, ke dalam hotel, apa yang dia lihat, adalah bambu, kanopi bambu, sempit jalannya, dibuat sempit, kanopi bambu, seperti itu, kemudian, sebelah kanan atas, ini pohannya, sekarang sudah besar, ini pohannya, jadi baru mulai diperkenalkan, oh, ternyata tidak, seperti dugaan saya, hotelnya cukup bagus, ini, ada, melepaskan dari, isinya, atau keselibukan, yang ada di depan, di sini ada bangunan, di sini semuanya, sengaja saya buat, transparan, ini ada transparan, kalau orang lewat sini, ke lobby, drop off ke sini, di sini, dari sini kita bisa mengintip sebenarnya, dari sana ada, oh, ada sesuatu di baliknya, ada pohon-pohon, ada jurang, dan sebagainya, kemudian sebelah kiri adalah lobbynya, terbuka, ini lobby sebelah kanan, next, nah, kemudian dari lobby itu, di kiri atas, kita bisa diperkenalkan lagi, ada koridor, kemudian di sini, klik view-nya, dan mulai kelihatan, jadi baru saja check-in, mereka biasanya excited, ingin buru-buru ke kamar, karena melihat view-nya yang bagus, di belakang dari koridor tersebut, kanan ini adalah koridor menuju, antarkan menuju, ke arah, viewing platform, di ujung koridor ada lift-nya, sebelah kiri, selama perjalanan di koridor itu, sebelah kiri, kita bisa melihat, sebelah kirinya nanti, ini kiri bawah, ada, apa namanya, kolam renangnya, dan restorannya mulai diperkenalkan, kemudian yang kanan adalah, view dari ujung koridor tersebut, jadi kalau kita berdiri di ujung koridor, view-nya adalah seperti ini, jadi di situ adalah proses, bagaimana unfolding space, kita perkenalkan satu persatu, space yang terjadi, next, itu yang tadi, yang unfolding space, buat saya itu sangat, sangat penting, sangat penting, karena artinya, kita membuat suatu misteri, kita membuat pengalaman yang berbeda, bagaimana kita memasuki suatu kompleks, atau hotel, atau resort itu, jadi, ini membuat, akan membuat kita, bagaimana dengan suasana di sekitarnya, orang sangat merasa, oh ini seperti, benar-benar ini kayak di Bali, oh ini, ini yang, I'm looking for this, saya mencari ini, saya mencari alam, dan sebagainya, jadi seperti itu, kemudian yang ke selanjutnya adalah, ini sangat umum ya, penyakitnya ruang luar, dengan ruang dalam, jadi, di sini sebenarnya, di Bali, kita punya yang batasnya, ruang luar, ruang dalam, yang kita sebut rumah itu, sebenarnya, di dalam pagar ini, jadi, kita tidak melihat, rumah itu sebagai, bangunan, yang ada di halaman kita, tapi, tembok itulah, pagar itulah, rumah kita, jadi di dalam, karena ruang-ruangnya, antara ruang yang beratap, di dalam, dengan ruang luar itu, hampir tidak ada batasnya, ada batas-batas, yang sifatnya fungsional, ada tepas hujan, agar air tidak masuk, dan sebagainya, dan sebagainya, itu, tapi secara umum, kalau kita ada duduk di sana, kita merasa di luar, dan juga merasa di dalam, di next, di luar sana kampung, di kelihatan orang duduk di sana, ya di dalam, tapi dia juga di luar, jadi aktivitinya, overlap, alunya space-nya overlap, antara di dalam, dengan, okay next, ini juga ada di Tijap Rana, kalau bisa dilihat dari foto, ini ada, space cross, antara ruang luar, dengan ruang dalam, malah ada fungsi yang dari dalam, melebar keluar, menjadi deck di sini, ada koridor, ada jembatannya, ada tangga di sebelah sana, ada space lagi, ini criss cross, jadi kita rasakan di sini, ada di restoran, di dalam bangunan, tapi juga sebenarnya, kita ada di luar, okay next, ini space yang sama, jadi di sini, lebih kelihatan, batasan antara, ruang dalam dan ruang luar, tapi sebenarnya, kalau kita masuk di sana, ya kita merasa di luar saja, jadi, antara dalam sama di luar, oke next, salah satu cara, misalnya kita mau buat di sini, adalah ruang luar, ruang dalam, setelah kiri, ini adalah koridor, di spa, bagaimana ruang ada di belakang itu, kita bawa ke dalam, ini sebenarnya bangunan dua lantai, ini di bawahnya, basement malah, di tebing, jadi seperti basement, jadi ruang yang ada di belakang itu, kita tarik ke dalam, dengan step-step, kemudian kita taruh, ada kolak, jadi, orang jalan di sini, dia tetap merasa, ada di luar, itu masuk, di dalamnya juga, kita akan langsung ada di luar, nah ya, jadi, kita mencoba membawa, puasana luar, ke dalam bangunan itu sendiri, jadi tidak ada batas, orang-orang, otomatis saja, jalan saja, secara Allah, dia masih ada di luar, masuk, kemudian ada pintu, masuk ke dalam ruangan terima, yang kanan, ini salah ruang yoga, jadi salah satu, cara untuk membuat ini, juga, membawa sinar, ke dalam ruang itu sendiri, ini yang ekstrim, kita taruh skylight, ini walaupun sedikit agak terbutuh, tapi sebenarnya, perasaan bangunan itu, dia merasa, oh saya yoga di ruang luar, saya juga di open space, di korporasi antara sinar, dengan space yang ada di dalam, walaupun agak ruangnya agak terbutuh, dengan adanya skylight, itu sangat membantu, proses, perasaan ada di luar dan di dalam, next, ini yang lebih modern, ini ada villa di sanur, jadi, semuanya dibangun dari kaca, peluang makan, hampir floating di atas kolam, jadi ada kolam di sini, jadi bangunannya Chinese style, desainnya berlingkaran, kemudian di buat Chinese style, korsi-korsi Chinese, ini jendela-jendela, di samping ini, semuanya bisa di sliding, jadi kalau cuaca bagus, bisa, apa namanya, dibuka, dan orang merasa, di luar, jadi integratif dengan ruang luar, ini ada, di tengah terganggu oleh AC, di bawah, yang hitam ini adalah, kita coba perkenalkan, bagaimana, mengirim udara dingin, dari latai, bukan hanya dari atas, dari atas, ini kita coba dari bawah, next, ini juga, ini sudah popular sekali, kita sebut dengan, Balibas, invented oleh orang asing, di zaman dulu, hipis-hipis, karena mereka mau, bagaimana, bisa mandi, seperti orang Bali, di sungai, tapi, juga, mendapatkan privacy, oleh desainer, seperti, Jeffrey Bauer, atau ada, Peter Muller, kita dibuatlah, ini sebenarnya kopi dari sana, pengembangan dari sana saja, ini salah satu pilar juga di sana, jadi, di bathroom, di belakangnya, terbuka, di situ ada, ada kebun, ada kolam, tatapnya, seperti pun, di dalam kolam, semua desain-desain ini, kita coba, desain sendiri, apa namanya, westafelnya, dari batu, terpahat langsung, suasana, di dalam bathroom, tetap, suasananya, di luar, in close space, di sini, next, ini rumahnya, rumahnya anggun, rumahnya anggun, living roomnya, ini, konsepnya, seperti payung saja sebenarnya, jadi, kita ada payung, berdiri dengan payung di atasnya, kemudian, kita berdiri di atas platform, di sini, saya gambarkan bahwa, ini, atap, ini hanya atap saja, bukan, atap saja, payung, kemudian, living roomnya, potong-potong, sebelah kiri, kelihatan ada taman, masuk ke dalam living room, sebelah kanan juga begitu, jadi, tamannya masuk ke dalam living room, jadi, suasana di living room itu, cukup protektif, karena ada atap, tapi, sangat merasa di luar, ininya, jadi, ini adalah suasana bagaimana, kita mengatur, antara ruang dalam, dan ruang luar, prinsip bahwa, kita merasa ada di dalam, karena kita butuh, adanya, proteksi dari sinar matahari, dari hujan, kemudian juga, kita ingin alam itu, ada di sekitar kita, seperti itu, oke, next, ini the view yang lain, jadi, ini di belakangan ada kolam, ada tanaman, ini, di, garis lantai juga, masuk dari, garis kolam, jadi, memang, definisinya sangat jelas, memang atap, ini hanya atap saja, ada payung saja, kemudian bangunannya, sebenarnya, kursi-kursi ada di alam, itu saja, next, kemudian, di sini ada, kita sebut, skala manusia, kadang-kadang kita merasa, terintimidasi, misalnya, kita berjalan di, di Bali, hampir tidak ada bangunannya, cuma lantai, itu tetap, kadang-kadang, orang Bali dulu, waktu melihat, Bali Pits dibangun, 10 lantai, mereka stres, itu ada Bali, tumpang sepuk, tumpang dasa, Bali, tumpang dasa, terakhirnya ada, ada Bali, Bali itu bangunan kecil, di tumpuk-tumpuk, 10 lantai, ini skala manusia, kita ada tuntutan di sini juga, bahwa kita membuat, suatu bangunan itu, bagaimana caranya, agar tetap, nanti bangunannya, walaupun 4 lantai, kita mengintimidasi, bangunan itu, kita bergerak, dalam skala manusia, ini adalah konsep, di mana, waktu bangunan, itu dibuat, bangunan Bali, dibuat, rumah itu dibuat, berdasarkan, skala, dari penghuninya sendiri, itu, itu konsep yang saya ambil, jadi, rumah saya, saya tinggi, saya 180, akan lebih tinggi, dari rumahnya, rumahnya Pak Eko, yang lebih pendek dari saya, karena, ukuran-ukuran, berdasarkan, dari penghuni itu sendiri, itu ininya, kalau sekarang, biasanya, dari untagi, atau pendeta, jadi, yang penghuni, tapi, zaman dulu, mereka sudah mengerti, bahwa bangunan itu, harusnya, alanya sesuai dengan, yang tinggal di sana, jadi, saya adopsi ini, bahwa, bahwa bangunan itu, harus sesuai dengan skala manusia, kita usahakan, manusia itu, yang mengontrol, selainnya, kenyamanan, daripada, pada saat dibergerak, di bangunan kita, oke, next, ini, Bismait, bangunan hotel, yang saya desain, beberapa tahun yang lalu, cukup populer, dihubur, oh, semua, semua yang bangunan-bangunan ini, ada di internet, ya, bisa dilihat, nanti di Google, kalau mau melihat, beberapa, karena foto-foto yang saya lapengkan, sedikit, jadi, nanti kalau mau lihat, lebih detail, bisa dilihat di Google, di Google, di search, banyak foto-fotonya, bisa menggambarkan, lebih detail, bangunan, bangunan tanahnya sangat sempit, jadi, sangat sempit tanahnya, jadi, cuman di dalam, antar bangunan, terkamar-kamar, jaraknya 6 meter, kita kesulitan, bagaimana ini perataannya, gitu, kemudian, di situ juga ada, bagaimana naruh kolam renangnya, akhirnya, di sini, pemecahannya adalah, oke, kolam renang, kita taruh di atap, karena di sebelah kiri, ya, bangunan kiri ini, dia ada, ada ke bawah, ada, tiga lantai, taruh di atap saja, jadi, di atap tidak ada, ada kesan, di press, atau bangunan kita, kita akan menekan, di suasana, jadi, di sebelah kiri bawah, itu ada gambaran, dari suasana kolam renangnya, kalau kita berada di sana, sama sekali, kita tidak merasa, ada, di bangunan tiga lantai, karena proses menuju ke sana, juga kita, kamuflasis, dengan baik, kemudian, yang kanan ini, ada bangunannya, sebenarnya, dari tanah bangunan ini, ada dua, sebelah kiri ada, jadi, di dalam sempit sekali, setelah jadi, kita juga kaget, melihatnya itu sangat sempit, bagaimana pemecahannya, akhirnya, dari landscape, waktu itu kita request, bahwa, bagaimana kita membuat kanopi, kanopi-kanopi pohon, di hutan akan saja dalam, jadi, kanopi-kanopi pohon, yang sebelah bawah, untuk membantu, suasana, bangunan itu, tidak terlalu menekan, di dalam, biasanya kita juga, kerjakan dengan pergola, dan lainnya, oke, next, ini salah satu proyek, ini sangat, apa nanya, penting untuk, jadi, ada, ada fila-fila, kiri kanan adalah kamar-kamar, kemudian ada sirkulasi, membuat dimensi, daripada, walkway ini, kemudian, bagaimana, kamarnya itu, agar tidak terlalu sempit, kemudian juga, tidak terlalu lebar, kalau terlalu lebar, menjadi out of control, kemudian, kalau terlalu sempit, juga, menjadi depressing, populasinya sangat menekan, ini penting, jadi, halal begini, perlu pengalaman, untuk, mendefinisikannya, kira-kira, berapa dimensi tinggi, bangunan berapa, kemudian dimensi yang baik, itu berapa, itu, pohon-pohon itu, juga membantu, dengan kanopinya, di sini, kita coba, pada spesies ini, kita coba, create dengan, suasananya, dengan ada beberapa, ini, pohon pandang, sesaat, kalau berbunga harun, kali baunya, kemudian, di sini, ada pohon, apa namanya, harun daluh, yang kalau malam, berbunga putih, baunya, sangat luar biasa, kalau pagi, di sepanjang jalan ini, akan ada, rurung tuhan, dari bunga, kamboja, di jalan setapak ini, saya, operator, saya enggak kasih, untuk mengungutnya, sampai sejang hari, karena itu, memperkirir suasana, bayangkan orang, membuat suasana romantis, harus ditapurin bunga dulu, tapi di sini, kita alami, memberikan bunganya, jadi hal-hal detail, seperti itu, kita pikirkan dalam, next, ini sebenarnya, proyek saya, di Taiwan, pinggung, tidak jadi dibangun, ini, tidak terbangun, karena masalah, ekonomi, waktu itu, tapi di sini, saya ingin memperlihatkan, di bangunan, bangunannya, sembilan lantai, di bagian depan, dari bangunan ini, ada bangunan kecil-kecil, jadi, kalau orang bergerak, di sebuah hotel, atau spring hotel, bergerak di sini, di daerah, public space, di pulau menenang ini, kita, tidak merasa, bangunan itu, ada di, apa nanya, resort itu, ada di bangunan, tujuh lantai, karena, kita skalanya, diperkecil, sehingga kita bergerak, menjadi bangunan-bangunan, kayak village saja, kayak kampung aja, next, ini adalah, suasana yang saya inginkan, jadi, di situ ada, bangunan-bangunan kecil, sehingga orang, kita melihat ke atas, bangunan yang tinggi, itu, walaupun di sana, biasa ya, melihat bangunan, puluhan lantai biasa, tapi, konsep yang saya perkenalkan ini, menjadi menarik, buat mereka, karena, oke, manusia bergerak, kepada, di dalam, skalanya dia sendiri, skala manusianya, jadi, tidak, di dalam, skala bangunan tinggi, next, ini sama, suasana di dalam, kembali karya, next, oke, kemudian, di sini ada, yang kita sebut, di balik, kita sebut, dua, apa ini ada, atau dua yang berbeda, ini saya, saya bawa, ke dalam desain, karena, ya, sering sekali, kita melihat, oh bangunan, Bali itu simetris, oh ada bangunan, apa nanya, candi bentarnya itu sama, kiri kanan, itu simetris sekali, gitu, menurut saya, mungkin, terlalu cepat menyimpulkan, gitu, saya melihatnya di sini, pada suatu saat, saya tahun 90-an, pernah merinovasi, candi bentar, yang ada di, Singaraja, selah utara, Bali, saya putus, setiap detailnya, kemudian, saya keluarkan, ternyata, setelah saya perhatikan, banyak, bagian, kiri, bagian kanan, kelihatannya, sama dari jauh, tapi, sebenarnya, detail-detail, segala macam itu, di situ ada kebebasan, ada, ada perbentahan, rupanya, jadi, di sini seperti muka, kita sering sekali, mungkin, kalau muka kita, selalu menganggap, bahwa, bagian kiri dari muka kita, itu sama dengan, bagian kanan dari muka kita, tapi, begitu kita lihat, sekarang, di, sering sekali kita selfie melihatnya, baru tahu bahwa, bu, mata saya yang kiri, itu ternyata lebih ringan, dari mata saya yang kanan, atau ternyata, pipi saya yang kiri, sedikit sembung, yang kanan tidak, jadi, hal-hal seperti itu, dua hal yang berbeda, di Bali, di, di konsep ini, kalau ini saya gambarkan, sebagai dua orang penari, kalau pernah nonton tarian Bali, itu perhatikan tangannya, pada saat, tangan kiri diam, asip, tangan kanannya, akan bergerak dengan cepat, begitu sebaliknya, jadi gerakan-gerakan itu, akan mengimbangi, bagaimana dia bergerak, lalu dengan, posisi ruwabina, dua hal yang berbeda, konsep ini sangat dalam di Bali, ya, itu ini terdiri, dari, ya kalau misalnya, salah satu contoh, misalnya, begitu tingginya konsep ini, itu kalau seorang pendeta itu, dia tidak, harus baik saja, gitu, dia tidak bisa berdiri di atas baik saja, dia harus duduk, di atas ruwabina, dia harus duduk, di antara, di atas, yang jelek, dan yang baik, dalam arsitektur, ini juga menjadi penting, artinya saya aplikasikan, banyak aplikasikan, untuk membuat suatu, bangunan, memperkaya space yang terjadi, oke next, ini pila kasis, di Sanur ya, orang Inggris, yang buat, waktu saya mencoba mendesain, saya, saya kemulakan, saya mau aplikasikan, wabineda, ke dalam bangunan Anda, bagaimana Anda, seperti itu juga, saya ceritakan, saya ceritakan begini, begini, akhirnya, oke, let's do it, tapi, tolong dipertegas, next, come on next, akhirnya, dia minta dipertegas, ini adalah gate, untuk Bali yang kiri, ini dari akar Pekonleci, ketika banyak yang dijual, kita taruh saja di atas, kemudian pintu gerbangnya, sangat modern, bangun oleh, Pontar Sirait, itu, apa na', seorang artis logam, yang sangat terkenal, ya, pintu gerbang ini, pintunya ini, ini sebenarnya bukan kayu, itu dari, stainless steel, kemudian, setelah dari pintu ini, di belakangnya, ada air mancur ini, kemudian, saya definisikan, ini ada garis, karena memang benar-benar, kita mau definisikan, atrak kiri dan kanan, berbeda, treatmentnya, oke, next, jadi itu garis ini, ada garis air mancur, di sini ada air masuk, di sini, di jembatan ini, juga garis aksis, kalau bisa dilihat, di sini ada bangunan, sebelah kiri ada ruang terbuka, di sini bangunannya lebih tinggi, yang kanan lebih rentak, oke, next, bangunan air, garis air itu juga membelah living roomnya, jadi ada sofa, kita belah, sampai ke belakang, sampai ke belakang sekali, jadi itu, hanya untuk, di dalam desain, karena permintaan itu, kita definisikan, karena benar kita definisikan, konsep desainnya, kita taruh garis, pembagi antara, yin dan yang, antara positif dan negatif, seperti itu, jadi seperti ini, di garisnya, kemudian di kiri, ada bangunannya, di sebelah kanan ada ruang, terbuka, ini dia, yang membelah sofanya, sampai ke belakang, jadi kanan ini ada, di kiri ada kamar-kamar, lebih masif, masanya di kanan, lebih ringan, belah kanan sekali, ada tangga menuju, ke lantai atas, next, ini dari belakang, jadi sebenarnya, ini garisnya, sampai ke kolam ini, terus sampai ke belakang, jadi ini ada kolam, air, kemudian ini ada, bentuk aktiviti bangunan, terus next, ini bagian belakang, bangunannya juga, akhirnya di belakang, jadi dua, untuk, ini ada garis, ke bawah, nyambung dengan yang di depan, jadi garis ini, konsep ini, kadang-kadang kita, di dalam desain itu, kita menaruhnya dengan, dengan asap mata, untuk, agar rumah itu, ada ceritanya, akhirnya rumah ini memang, di awal, dia bangun dengan, itu 4 miliar, jadi ada orang lawar, sampai 11 miliar, karena hal-hal, di samping desainnya, lumayan, mungkin bagus, tapi, juga cerita-cerita seperti itu, membuat nilai tambah, daripada, properi, oke, next, ini di salah satu hotel, Raja Pranabisma, ini, treatment yang pertama, jadi, di ujung sana, ada view-nya kelihatan, di kiri ada terang, merupakan, bata Bali, belakangan ada ruang terbuka, ya ini ruangnya, belakangnya, kiri ada ruang terbuka, kita, belakangnya, ada material bata, ini adalah garis aksesnya, next, ini juga begitu, bangunannya, kalau sepitas, mungkin kalau lihat di foto ini, kelihatannya seperti bangunan, yang sama, yang simetris, yang sama, sama kiri, yang sama kanan, hampir sama, yang satu, dua lantai, satu, satu, tapi kalau lihat di lapangan, ini sebenarnya sangat berbeda, jadi ini yang saya katakan, misalnya ada senter lain, kemudian itu, tangan kirinya bergerak dengan cepat, tangan kanannya diam, seperti itu, jadi ini konsep seperti itu, yang saya aplikakan dalam, bangunan, bagaimana membawa ruang bineda, ada dua hal, ruang bineda artinya, dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda, tapi, bisa menjadi satu, untuk membentuk, apa nanya, satu, satu, oke, next, ini sebenarnya ada, kita sering sekali, di sini ada, zaman sekarang, ada, kita sebut sustainable development, atau green development, kalau kita, ini saya, sebenarnya ini paket sendiri, saya hanya menyinggung saja, bahwa, kita di, kita juga, kita punya, sebenarnya konsep-konsep, green development, yang sangat kental, jadi tidak harus, datang dari luar, bahwa, dengan konsep-konsep kita, kita bisa aplikasikan, asal mau melihat, menggalinya, kita dilihat, dua ropinex dengan cepat, ini sebenarnya, next, di sini ya, Budi Ahim Shah, jadi yang, dapat, berkasih award, ada dua, award waktu itu, next, ini, ini sebenarnya ada di, tahun pertama kita sudah dapatkan award, sebanyak ini, kemudian tahun kedua, ada mungkin sebanyak, lebih, kita ingat, saya ingat, tahun kedua kita sudah dapat 18 award, gitu ya, ininya, dari, dari, desain dan, visioner, artinya, di situ ada, spa finder, ada, Asia Pacific Award, jadi apresiasi, daripada user, bukan hanya desainer, saya sangat menyenangkan, karena konsep, environmentalnya, next, ini bangunannya, terus next, ini bisa langsung, cepat, ini, ini salah satu, oke, ini salah satu pohon, untuk ekspresikan, bagaimana ini green development, reception-nya, salah satu konsep Bali, bahwa, tiang-tiangnya, itu dibuat dari, pohon hidup, ini pohon hidup, sekarang masih hidup, tiang-tiangnya, kemudian kita tanam pohon, enam pohon, kemudian dikasih atap, jadi ya, kayak payung aja, next, ini restorannya, ini kalau konsep, green development, hanya tersendiri ya, ini hampir, menjelaskannya juga, mungkin hampir, satu jaman lebih, next, 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 ini bangunan bambu, saya mulai desain, tahun 2007, tidak jadinya, tahun 2010, next, ini salah satu, afet, fasad, daripada, arsiteksinya, ya saya menciptakan ini, oke next, next, ini yang di Hongkong, jadi dari proyek tadi, akhirnya berkembang, di Hongkong, masuk ke Hongkong, kita coba, perkenalkan juga, eh, bambu bagaimana, kayaknya, ini bangunan-bangunan, modern nih, yang modern sekali, eh, punya bangunan, bayanglah, bangunannya seperti apa, kita coba, buat makanannya, agar, benar-benar, ini bukan Hongkong, gitu, ini sesuatu, di daerah resort, di mana, apakah di Thailand, di Bali, di Maldive, dan sebagainya, seperti itu ini, ini setelah jadi, sudah buka sekarang, next, sport center ini, yang tempat yoga, di atas residenya, kita coba, makanan next, ya, ini suasana koridornya, koridornya tidak lurus, itu di sebelah kiri bawah, ini koridornya, kita tidak buat lurus, melengkung, ya, tadi konsep unfolding space, tadi, yang kita buat suasana, di dalam ini, artinya, bambu, tapi tidak, membuat, sesuatu yang kampung, yang kita sebut warung, atau bubuk, dan sebagainya, ini modern sekali, yang lainnya, juga sangat hunduran, belakangan, itu medit, please, next, yang tadi, jadi, bagaimana kita, dengan sesuatu lokal, kalau kita bawa, keluar, dan kita presentasikan, dengan baik, kita, bawakan, apa namanya, respect, saya mengatakan, kita bawakan dengan baik, itu orang lain, juga, bisa merespeknya, kita bisa menghargainya, alah menjadi, sesuatu yang sangat berbeda, jadi tidak harus, kalau misalnya, kita mendesain di Hongkong, harus, gaya-nya gaya Hongkong, dong, tidak harus begitu, justru kita membawa, sesuatu yang sangat berbeda, itulah yang dijari orang, ini, ini sepintas juga, ini The Heaven Project, ongoing project, di Yogyakarta, jadi, konsep-konsep, saya ceritakan tadi, saya sebotong, mungkin lebih kepada, tropical space, saya aplikasikan, di Yogyakarta, dengan, konsep bangunan yang berbeda, next, jadi, ini dari Candi Sukuk, bentuk bangunannya, saya adopsi siluetnya, formnya, untuk, jadi, next, kemudian, material yang berbeda, dari, Kota Ketik, ini dari, kuburan Raja, kalau misalnya, itu, kita, dominant material, next, ini bangunannya, kelihatan, sangat modern, di atas, di paling, ini sebenarnya, robinya, kecil, itu dari, bangunan Joglo, ini salah satu, dari, bentuk dari Candi Sukuk, kamar-kamar ini, bentuknya, kalau diperhatikan, bentuk begini, lehernya kemudian mengembang, siluet, daripada Candi Sukuk, tapi materialnya, dari, batu bata, kota, kota gede, jadi, bukan batu Bali ya, batu-batu Jawa, jadi, kita, kita udah cari batanya, udah ketemu, nanti, aplikasinya juga, batanya agak kasar, dari, ini, suasana-suasana, kita tentu lihat, seperti biasa, banyak aplikasi, ada, yang, semua yang saya ceritakan, juga saya aplikasikan di sini, tidak menjadi sesuatu yang asing, karena, face itu rasa, jadi, bukan, 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 dia tidak mendefinisikan, sesuatu, misalnya kayak, kita membawa kain, kain batak, kain Bali, kain pelembang, itu sangat, definitif visualnya, tapi, kalau kita secara space, kita bisa tersamar, suasananya menjadi enak, next, ini, restoran, dan sebagainya, ini salah satu contoh saja, jadi, kayaknya sudah selesai, slide-nya, silahkan, next lagi, habis ya, oh, ini di darah, ini ada juglu, bangunan juglu, ini juga saya modifikasi, bangunan juglu memang, tapi di atasnya, saya ubah menjadi skylight, ini space-space, jadi, di dalam ruangan, nanti akan terasa sinar, pada saat orang treatment, itu ada sinar-sinar, masuk ke dalam, ruang treatment, dari atap, next, habis, saya kira itu habis, ini presentasi saya, mudah-mudahan, ini bisa, menjadi, suatu, pembelajaran, bahwa kita punya sesuatu, kita harus menggalinya, jangan berkata, bahwa, oh, di Bali bisa, saya di Lampung, nggak bisa, atau di Bali bisa, oh, saya di Bandung, nggak bakalan bisa, tidak, karena tidak, kita tidak jeli saja, melihatnya, Bali mulai, muncul, pemikiran-pemikiran, untuk mengaplikasikan, bangunan Bali, ke dalam, restriktur resort, di Bali, itu setelah, dibangunnya, Bali Beach, jadi, kalau pada saat, dibangun Bali Beach, orang Bali kaget, orang bulenya, yang tinggal di Bali, para hipis juga kaget, mereka mengatakan, loh, kalau ini diteruskan, tentu saja, Bali itu menjadi Hawaii aja, gitu, nggak bakalan, punya karakter yang tua, akhirnya muncul, beberapa, setelah coba, salah benar, salah benar-benar, muncullah, kami, saya, salah satunya, sebagai aspek, yang bekerja di Bali, mewarisinya, jadi, bukan saya yang invented, bukan teman-teman saya, yang muda-muda ini, yang invented, tapi, ada beberapa, aspek, yang, cukup terkenal, waktu itu, semuanya, Peter Muller, untuk yang membuat aman hari, kemudian, Jeffrey Bawo, long, yang tertarik sama resort, cek, atau, bangunan-bangunan di rumah padat, Jeffrey Bawo, pelajari Jeffrey Bawo, itu, karena dia selalu membuat bangunannya, orientasinya ke dalam, bukan keluar, Jeffrey Bawo, Peter Muller, dan, beberapa, arsitek, Muhammad Dewi Jaya, Ramamah Ho, Muda Meningau, itu juga, orang-orang, yang meletakkan, termasuk senior saya, Pak Rubi Sularto, De Bagus Tugur, yang meletakkan fondasi-fondasi, membuat arsitekur Bali, seperti sekarang ini, itu sepenuhnya ininya, dan, teman-teman saya, juga, anak-anak muda sekarang, sudah punya proyek, hampir, di mana-mana, di Aldi, di India, di, mana-mana, di luar negeri, jadi mereka punya, kenapa? karena mereka, membawa, karakter sendiri, jadi, kalau saya contohkan, makanan, walaupun, mie itu, di, invented, ditemukan di China, tapi, kita juga punya, mie Jawa, kemudian, kita punya, mie Meta, kita punya, mie Bali, seperti itu, nah, itu, dibawa, disajikan ke orang asing, akan menjadi, sesuatu yang sangat berbeda, kita punya, karakter yang kuatis, Pak Eko, mungkin itu dulu dari saya, mudah-mudahan dari, lantas sampai, satu jam saya berbicara, dari, mungkin ada pertanyaan, atau dari senior-senior, dari yang muda, bisa mempertajam, disini, terima kasih Pak. Pak Eko, masih belum ada suaranya nih. Halo Pak Eko, masih, tidak kedengeran, suaranya Pak Eko. Halo, dengar nggak? Ya, sudah kenal. Sudah? Sudah Pak Eko. Oke, makasih, Maturus Sisma. Banyak sekali yang saya pelanjut lagi, walaupun, saya pernah datang ke, lepasinya, sekarang saya jadi, tambah, memahami, saya harap, dengan, dengan rekan-rekan, kolega, apalagi para mahasiswa ya, jadi, tidak hanya, rekan-rekan resort, tapi ini, asyik terpada umumnya ya, green architecture, green building, tidak hanya khusus resort, bisa untuk segala proyek ya. Jadi, kita tadi belajar bagaimana, Pak Krut yang belajar dari TV, barangkali, mungkin, dulu, pertamanya, dengan terpaksa, atau taunya, diagram, diambil ruang, diagram, fungsional gitu ya, terus kemudian, belajar lagi di tanah kelahiran sendiri, dan menemukan, jati dirinya, setelah belajar kembali, dan sepertinya, kalau saya lihat dari, Pak Pran yang, beberapa tahun yang lalu, masih terus belajar ya, ada, ada tetap hal-hal baru yang dipelajari, hal-hal baru yang ditemukan, yang diolah gitu ya. Oke, makasih, baru ada satu pertanyaan, Pak Kretan, pertanyaan dari, Masa Tubang David ini, bagaimana dengan masalah, ini, sebangsa, apa namanya, insek ya, itu kan terbuka itu, bagaimana masalah dengan, dengan nyamuk, dengan itu, di tempat-tempat yang terbuka itu, Pak Kretan. Saya, sebenarnya, pertanyaan ini, dipernah diajukan oleh, senior kita Pak Eko, Pak Robisulanko, kepada seorang pendeta, di Bali. Ya. Dibilang, di pertanyaannya sama, Pak, di sini kan, banyak nyamuk, itu, kenapa rumah-rumah di Bali ini, terbuka, jadi nyamuknya bagaimana? jawaban beliau itu, sangat simpel, saya adopsi itu, loh, ini kan rumah manusia, bukan rumah nyamuk, rumah ini kan dibuat, bukan manusia, bukan buat nyamuk, seperti itu. Itu, itu sebenarnya, mungkin perlu diperdalam, dengan baik. Jadi, pada suatu saat, saya akan, agak panjang jawabannya, pada suatu saat, waktu saya mendesain rumah saya, jadi pada saat, membuka rumah itu, kita ada upacara, dipilih ada, ada upacara. Pada saat upacara, saya ingat, lelucon dari pendeta itu, ke Parobisularko, Ini saya bisikin, pendetanya, di rumahku, namanya, di rumahku, saya minta tolong, tolong didoakan, ya, rumah ini, rumah saya ini, rumah manusia, bukan rumah nyamuk, jadi tolong nyamuk, jangan masuk, gitu ya. Jadi, Pak Alwin, Bu Morida, pernah ke rumah saya, ya, kita, mungkin, nyamuk hanya ada, pas maghrib, kemudian, pas pagi, das, jadi pada peralianan itu, diantara setelah itu, hampir kita tidak, merasakan ada nyamuk, tempat Alwin, masaksinya. Jadi, sebenarnya, kadang-kadang, kita yang tadi, saya katakan, asu tadi, di depan itu, kadang-kadang, melewati batas-batas, mampu kita mendesain, hal yang kita inginkan, tiba-tiba terwujud, seperti itu. Jadi, itu sebenarnya, ada, misalnya, kalau banyak orang asing, misalnya, kalau daripada, kalau saya pribadi, kalau saya pribadi, mungkin, daripada saya, mengorbankan hidup saya, karena saya senang dekat dengan alam, hanya karena nyamuk, lebih baik, saya digigit nyamuk. Prinsipnya, gitu, jadi, jadi, tidak hanya, tidak harus saya korbankan, bangunan saya terbuka, terus terang-terang terbuka, kalau ditanya, ada maling di sini, yang paling yang dicuri adalah TV saya, gitu kan, ngapain saya dikorbankan hidup saya, hanya lebih sepotong TV, tapi saya akan ditutup dengan nyaman di sana dengan alam. Banyak di sini, misalnya kan, kalau menjadi masalah, kalau di, justru, kayak misalnya di Tejabrana ya, di Tejabrana itu, yang saya desain itu, menjadi masalah adalah, bangunan-bangunan, yang ber-AC, yang tertutup, akhirnya nyamuk menyaman masuk, tapi di restoran, sama sekali, yang terbuka, itu sama sekali, tidak ada nyamuknya, sedikit nyamuknya, saya nggak ngerti bagaimana ininya, tapi justru, bangunan-bangunan terbuka, logika saya sih, kalau bangunan terbuka, anginnya bagus, nyamuk itu, tidak nyaman, tapi begitu, ruangan kita tutup, sirkulasi udaranya, kurang bagus, anginnya kurang bagus, itu justru nyamuk, rasa nyaman, dan kita akan digigit nyamuk, itu mungkin logika, jawaban saya, yang sangat sederhana, saya terus terang, saya tidak tahu, misalnya, sama seperti pendeta tadi, menjawab Pak Robby Selato, kenapa di rumah saya, di living room saya, tidak ada nyamuk, tapi kenapa, di ruang tidur saya, ada nyamuk, karena saya, di ruang tidur saya, pakai asin, ternyata, ada nyamuk, tapi di ruang bawah, ternyata, tidak ada nyamuk, kemungkinan sih, udara ya, sirkulasi udara, ini kalau itu, bisa menjawab, berseran saya, tidak bisa menjawab, dengan tanya, terima kasih. Oke, ini pertanyaan, atau pernyataan, dari saudara Puguh Ramos, bagaimana, asik terlokal, mampu menunjukkan, identitasnya, pada bangunan mudaren, tanpa mengacu, hanya, pada bentuk-bentuk atap, karena banyak asik sekarang, yang menggunakan, bulat-bulat bentukan atap, bangunan internasional, dan mengklaim, itu identitas, beda dengan, yang Bapak jelaskan, bahwa tidak ingin, secara eksplisit, menggunakan ornamental tersebut. Kalau kita belajar, lebih, saya jawab, Eka ya? Iya, iya, iya. Jadi, jadi sebenarnya, kalau kita lebih dalam ya, makanya dari awal, saya mengatakan bahwa, saya, arkitek, yang tidak tergantung, kepada bentuk, atau, diri khas, apa, tipik, tipologi bangunan. Saya bisa mendesain, bangunan itu apa saja, seperti apa saja, suka-suka saya. Karena saya, kalau dalam mendesain, saya dibayar, dan saya diberikan kebebasan, untuk mengekspresikan, kemampuan desain saya, sering sekali bangunan saya menjadi, berubah-rubah. Kalau bisa ada dilihat di, ini mungkin akan bangunannya, kok Pak, itu nggak punya style ya, bangunannya kok macam-macam ya. Jadi, itu sebenarnya kebebasan yang kita miliki, kenapa kita batasi, kebebasan itu dengan, halal ini. Jadi, itu perantara, perantarnya. Kemudian, kalau kita berbicara, Indonesia, karena kita belum menggali, terlalu dalam. Kita hanya melihatnya, oh, bangunan Padang itu adalah, apa namanya, bangunan yang lengkuk itu. Saya selalu mengatakan, salut sekali, kepada, arsitek muslim yang mendesain, masjid Raya Padang. Saya salut sekali, karena, dia bisa mengekspresikan, dari, kata bahasa, yang dia petik, apa namanya, katakanlah logaknya, atau apa, saya lupa katakan. Jadi, bahasa-bahasa lokal, dalam masjid Raya Padang, bagonjong itu, ditirahkan kebangunan modern. Yang kalau lihat, pintas, itu kita lihat, oh, ini bangunan bagonjong. Itu adalah salah satu yang, saya perhatikan. Dan itu tidak ada atap, adangnya yang, bayangkan, gitu loh. Itu adalah, pendalaman yang, apa namanya, pendalaman yang, artinya, kita mau, melihatnya lebih dalam. Sayang, makanya di sini, lebih bekerja, di awal ini, kita bekerja, mengatakannya lebih kepada space. Kita bekerja dengan space. Kalau kita berbicara space, space, kemudian ada taksu, ada rasa, dari situ, kita bawa ke dalam desain kita, kita menjadi membuat bangunan-bangunan yang, misalnya, five elemen, Pak Eko udah pernah kesana, five elemen. Five elemen itu, kalau dari segi bangunan bambu, itu sangat kontemporer. Kalau ditanya, Bali-nya di mana, enggak ada. Tapi, saya sering sekali membawa tamu-tamu luar, tamu asing, gitu, lalu menjawab, this is Bali, this is kontemporer Bali, gitu. Jadi, kalau waktu enggak nyari izin, saya juga enggak mendapat izin, karena bangunan saya bulat, karena di Bali, tidak mengenal bangunan bulat. Jadi, hal-hal seperti itu sebenarnya. Kalau kita masuk lebih dalam, kita bisa membawanya dengan, dengan apa namanya, mempelajarinya lebih dalam, dari sana kita akan menemukan sesuatu yang lebih daripada yang didefinisikan setiap saat orang-orang, bahwa arsitektur Indonesia adalah arsitektur atap. Dari situ kita bisa melihat, apa namanya, oh ini bangunan Batak, oh ini bangunan Padang, oh ini bangunan Bali. Mungkin tidak harus begitu. Ada hal-hal lain yang lebih dalam, yang harus kita belajarin. Misalnya, ya mungkin yang paling sukses di sini orang Jepang ya. Orang Jepang bangunannya sangat modern. Lalu kita katakan, wow, ini is very Japanese. Desain-desain kecil-kecil, pernik-pernik, kita selalu bilang, wow, it's very Japanese, sangat Jepang. Padahal, tidak akan mengekspresikan atap Jepang. Jadi, seperti itu yang ini, mungkin yang kita harus pelajari, kita masih jalanan panjang untuk menggalinya, untuk mengerti lebih dalam. Dari situ, terang saya banyak memperkenalkannya, kalau orang merasakan, wow, kenapa di sini kok kayak Bali banget ya, baru saya jelaskan. Pak Alwin pernah ke tempat saya, jadi ini apa nih, kok rasanya enak banget di sini, kayak Bali banget ya, baru saya terjemahkan, oh, karena ini begini, ada sesuatu yang kayak, berarti saya sudah memperhasil menerjemahkannya, tapi bahwa ada sesuatu yang lebih daripada yang kita lihat, yang daripada mata itu sendiri. Jadi, dari sana kita akan bisa mencari bangunan-bangunan, karakter, aksektur yang sedih, berisi, daripada hanya mata padiah. Itu jawaban saya, Pak. Oke, makasih. Ini dari rekan kita nih, Pak Alvin Sombu. Unsur apa yang paling efektif untuk membangkitkan taksu pada suatu tempat? Mohon diberikan contoh pada salah satu proyek beli ketut, katanya. Wow, ini kalau pertanyaan pertanyaan dosen ini susah ini. Ini bukan muci nih, Pak. Sebenarnya begini, sebenarnya begini. Jadi, kita pada saat kita punya ada, kita nggak tahu ya, di situ ada suatu sen yang sering kita lupakan bahwa mengekspresikan sesuatu itu tidak harus dengan bentuk gitu ya. Apa namanya, dengan asar misalnya, kalau, kalau kita mau mengatakan, banyak anak muda yang mendengarkan, mungkin mengatakan cinta, mungkin dengan senyum saja kita bisa mengatakan cinta. Kenapa dengan senyum orang bisa tahu, orang ini cinta, saya, gue, gitu kan. Kenapa bisa begitu? Jadi, itu diluar nalar kita. Jadi, itu semacam pemusik yang tadi saya ceritakan, bahwa dia menyanyikan lagu sedih itu, padahal yang dia menyanyikan kan sama dengan saya bermain gitar hanya menyentuh stringnya gitu ya. Ting, 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 ting. Tapi, kenapa di situ ada message? Kok, sedih banget, terasa ya, kenapa ya gitu? Nah, di sana juga, di dalam menurut saya, di sini, atau, misalnya gini, kita melihat lukisan, lukisnya Picasso gitu. Lukisan Picasso, kemudian kita lihat, ah, Picasso, coret-coret gitu aja, saya bisa. Tapi, orang, begitu seorang ahli melihatnya, ah, ini tiruan, ini palsu, ini, oh, yang ini yang asli, seperti ini. Jadi, bisa dilihat di sana, ada, di luar, kemampuan kita berpikir, yang sering kita, didik di sini, ada yang sering kita, pertajangan ini, kemampuan analisa kita. Tapi, kalau kita berdiri di luar analisa, nah, itulah kekuatan kita. Jadi, kita berdiri di luar analisa, kalau orang-orang beragama Buddha mengatakannya, di luar persepsi, jangan masuk sesuatu dengan persepsi, kosong aja dulu. Nah, itu adalah caranya tadi, kita kosongkan dulu, kemudian kita mencoba, oh, saya mau bangunan ini, misalnya Tejap Rana, ya, Tejap Rana, Sapat itu, saya mau, orang sampai di sini, menemukan energinya kembali. Saya mau di sini, dia menyatu dengan alam. Saya mau di sini, bagaimana mereka lepas dari kesibukan di negaranya dia. Bagaimana dia bisa jadi dirinya sendiri. Intinya adalah menemukan dirinya sendiri. Itu adalah yang saya mau. Pada saat mulai menggambar, saya seperti itu, pada saat di jalan di Saed, saya seperti itu. Akhirnya, ajaiban itu muncul. Setelahnya gitu. Bayangan kita, kalau seorang pemusik, dia memainkan gitarnya, bisa dia capai ke orang lain. Atau dia direkam, tidak langsung, kita masih bisa rasakan perasaannya. Dalam alas sektor, kita bekerja dari oret-orek, konser, kemudian dibawa ke output hand, ke dalam kamar komputer, kemudian dilaksanakan di lapangan, baru dirasakan. Begitulah kehebatan kita sebagai manusia, menurut saya, untuk mentransfer taksu tadi, atau faktor X, dalam bahasa umumnya, ke dalam karya kita. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan bagaimana cara melatihnya, memang perlu aku. Saya juga baru menemukannya, mungkin setelah umur 40-an, baru bisa, mungkin 36, 38, baru bisa melakukan, oh ini loh, ini yang selalu di Bali, kita sempat aku. Ini tuh. Jadi, bangunan itu, bisa, kita buat, berdasarkan rasa yang kita inginkan, message yang kita sampaikan. Kenapa misalnya orang, tampaknya misalnya, saya masuk ke suatu katedral, katedral, apa sih bedanya dengan bangunan tinggi? Kenapa saya merasa religius? Kenapa saya merasa, apa namanya, oh, saya menghadap Tuhan di sini, walaupun itu katedral, saya agamanya berbeda. Nah, itu adalah salah satu yang, yang disebut taksu tadi, bagaimana seorang, karena mengekspresikan, energi spiritualismnya, spiritualnya, ke dalam bangunannya. Ada bangunan yang simpel, simpel sekali, misalnya, yang di, siapa nanya, Mas Eko, yang gue, bukan Mas Eko Jumliak, yang kemarin dapat, nominasi, dapat arti, nominasi award, kalau nggak, award IAI, itu bangunannya sangat, simple banget. Bangunan-bangunan batu-batu, tumpuk lokal aja, tapi begitu, saya lihat, lihat aja saya bangunannya, wow, saya pengen meditasi di sana. Jadi, itu adalah hal-hal yang kita, yang sekali, istilahnya kita terlalu tertipat oleh, analisa-analisa logis, dan melupakan, bahwa di luar itu, kita punya sesuatu yang, luar biasa, yang di luar ini. Saya sebagai arsitek, kalau saya memakai, memakai analisa-analisa dalam, saya dalam desain, saya tidak bisa berkompetisi di, internasional, saya memakainya adalah, hal-hal, bahwa, oh, bangunan saya miringkan, karena di sini ada energi, saya katakan, ada energi, saya miringkan sedikit, seperti ini. Kadang-kadang ini bisa menjual, bullshit, tapi menjual, gitu, kadang-kadang itu, tapi Ato' benar juga, nggak tahu juga, gitu, kadang-kadang. Jadi, kadang-kadang saya dapat telepon, dari Lone Ranger, sepertinya saya mau pindahkan, furniture yang di sini, ya, boleh nggak? Boleh aja, kenapa? Kalau Anda yang desain, itu kan semua on purpose, on some, based on energy, bla-bla, 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 gitu. Jadi, kita sebagai Arsida Indonesia, salah satu yang, power kita untuk bisa bersaing di luar itu, adalah, hal ini, gitu, bahwa di luar nalar ini, justru kita jual, gitu. Itu sebenarnya jawaban. Mungkin, jadi, kalau pertanyaan tadi, bagaimana itu, akan sulit sekali saya terjemahkan, dengan satu persatu, tapi, bahwa di situ ada niat untuk mencari, dan menerjemahkannya. apa namanya, salah satu, sulit-sulit, sangat sulit untuk menjawabnya, benar-benar sangat sulit, tapi bahwa di situ bisa kita capai, dengan kemampuan kita, untuk mengekspresikan, inner power kita, gitu. Jadi, itu perlu proses. Dilepas daripada, analisa-analisa kita. Saya tahu Pak Alwin, sangat analitik, orangnya, semuanya harus ada, reason-nya, dia salah jurusan, harusnya masuk mesin, gitu, ke matematik. Yang sangat analitik, sekarang ini, harusnya ada reason, begini-begini, begini, kenapa nih, begini, harus ada reason-nya, tidak harus semua dijelaskan, dengan alasan-alasan yang baik. Oke, mudah-mudahan Pak Alwin menjawab, kalau belum, silakan datang, kita ngobrol lagi. Mombong sepi balinya sekarang? Ya, mombong sepi, mombong sepi, benar. Sukma, beli. Iya. Ini Pak Gerdot, ada mahasiswi. Ini, ini juga mahasiswi rasional, tapi, coba pertanyaannya, sampaikan penting di respons ini. Ya. Saya, Nadia Uliya Tasya, mahasiswi, Asikton UTIRA, terkait dengan konsep biofilik, bagaimana penanganan limbah, yang sesuai dengan konsep biofilik, untuk resort, agar tidak mencemari alam itu sendiri. Terima kasih. Itu sekarang sudah menjadi, sekarang menjadi requirement, tidak bisa, tidak bisa ditawar lagi sebenarnya. Jadi semua, sampai sebagian besar ya, bukan semua, saya nggak bisa mengatakan semua, tapi sebagian besar, limbah itu sudah dikelola dengan baik. Jadi kita di sini, jadi kalau limbah, nasanya limbah, limbah, air limbah, jadi ada, ada limbah itu kan ada, gray, gray switch, ada sama, sama black, jadi yang hitam, itu semuanya ada, treatment, kalau kita di sini kan ada, kita biasanya memakai, ada bio, bio, tipi, switch treatment plan, jadi yang bio, jadi yang bio itu artinya, itu diberikan bakteri, untuk memakan limbah itu sendiri. Kemudian, operator-operator hotel itu juga, mereka sudah biasa, untuk membuat, di sana ada trap, ke arah septic tank, karena tamu-tamu itu, walaupun ada peringatan, tidak boleh menjual, membuang soft tech, dalam WC, mereka tetap saja, karena mereka sudah bayar, buang seperti itu, engineer dari hotel itu, sudah biasa, mereka setiap berapa hari, membuka septic tanknya, dipasang trap, untuk mengeluarkan, limbah sendiri. Sebenarnya, dari limbah itu, tidak ada masalah, yang menjadi masalah, justru, karena, kalau di Bali, kita di sini ada, overbuilt, overdevelopment, jadi, sekarang ada hotel, sebelahnya ada hotel lagi, sebelahnya ada hotel lagi, sehingga, konsep biopilik, kedekatan kita ada dengan alam itu, menjadi, kurang, atau, di beberapa tempat, sudah hilang sama sekali, misalnya, kayak dikutu, itu sudah tidak ada lagi, tapi, kalau diubur, kita masih ada, di Indonesia 2, mungkin masih ada, karena dikreat, kalau dikreat, di Sanur, masih sangat kental, biopiliknya, pohon-pohon, untuk menyebang, satu pohon saja, sudah luar biasa, izinnya, itu ada banyak pohon besar, jadi, hal seperti itu, jadi, proses kerusakan lingkungan, karena, OVO-Build, adanya terlalu banyak pengembangan, justru yang lebih berbahaya, daripada, limbah itu sendiri, limbah, kita menjadi persyaratan, BUD, keluaran air, yang masuk ke sungai, akan dikasih oleh komunitas, dengan ketat, yang kedua, juga sebenarnya, ada limbah dari segi sampah, yang masih masalah di sini, sampah, masalah, walaupun ada beberapa properti, sudah melakukan, pemisahan sampah, 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 sampahnya, sampahnya, berjalan, hal seperti itu, kemudian, dari segi, sebenarnya, kalau dari segi sektor, biopilik desain itu, kalau kita melihat, mungkin diperkalkan lagi nanti, karena biopilik, bagaimana kita mendekarkan diri, dengan alam, jadi itu kita harus di luar, bisa kita create di dalam, tolong dilihat di sana, desain-desain dari Jeffrey Bawo, Jeffrey Bawo itu dikonsider, sebagai, perangkat real drive-nya, propicle architecture, jadi di sana bisa belajar, saya sendiri sudah ke Sri Lanka, khusus, tur dengan anak saya, untuk melihat bangunan-bangunannya, Jeffrey Bawo, jadi khusus ke sana itu, hanya untuk lihat bangunan-bangunan Jeffrey Bawo, dari hotel, kantor, restoran, banyak lihat, dan kita melihat, karena dulu saya belajar dari buku-bunya, saya ingin lihat, kenyataannya bagaimana, itu juga konsep-konsep, biopilik, di terapkan ke dalam, desainnya mereka, biopilik itu sangat populer ya, sekarang jadi, jadi, banyak disebutkan, ininya istilah saja, jadi, jadi bagaimana kita meng-create, suasana, lingkungan kita, selalu dekat dengan alam, jadi, limas, hotel, secara umum, kita bisa tangani, kecuali sampah, masih banyak yang masalah, sampah ya, sampah ininya, tapi, berlimbah-limbah dalam, gray water, sama black water, itu, semua, tangan ini, kalau sekarang, jadi tidak kemana-mana, ini, tapi, di beberapa kampung, orang Bali, terus orang aja, masih belum sadar, ini, masalah limbah ini, mereka juga, membuat kotoran-kotoran, ada di mana-mana, mudah-mudahan, kedepannya bisa lebih, oke, mudah-mudahan itu menjawab, Pak Eko, oke, makasih, jadi, tidak hanya taksu ya, tapi juga, limbah pun, Pak Eko, juga menguasai ini, walaupun mungkin, tidak menangani sendiri ya, ini dari mahasiswa lagi, ini Pak Kedut, ini Victor, saya ingin bertanya, apa, yang harus jandungan, apa, dalam rangjang, apakah atap, atau material bangunan, dalam rangjang bangunan tradisional, oke, sebenarnya gini, untuk awal, yang paling gampang itu, tentu, material, dan bentuk, mungkin yang paling gampang, yang paling simple ya, yang paling gampang, untuk diaplikasikan, itu sama dengan begini, saya mau jadi orang Jawa, orang Jawa Tengah, yaudah, saya ke Jogja, saya beli belangkong, saya beli, apa namanya, kainnya itu, kemudian pakai baju, saya jalan-jalan di Malioboro, dia bilang, oh ini orang Jawa, orang Jawa jangkung, tapi, tapi itu kan baru, isilahnya sangat fisikal, kalau di arkitekti, kalau saya mengatakannya, sangat teknikal, sangat-sangat basic, seperti saya katakan tadi, perlu waktu, nanti lebih dalam lagi melihatnya, lebih dalam lagi melihatnya, sehingga di sana, kita bisa melihat, oh ini kelakuannya, orang, tergantung user ya, di situ, kelakuan orang ini, apa, bagaimana, apakah benar dia, misalnya orang Padang, apakah benar, dia laku seperti orang Padang, misalnya, apakah dia sudah menunjukkan, bagaimana mengaplikasikannya, pingkah laku, apakah kebiasaan itu, ke dalam bangunan tersebut, bagaimana, rasa dari bangunan, kalau juk saya, di sini bisa mengatakan, saya bisa buat bangunan, sekarang, saya bisa menaruh energi, taksu tadi, sehingga, orang itu, yang mempunyai, rumah itu, bisa berantem terus, sehingga, suami istri itu, menjadi ribut terus, salah satu contoh ekstrim, karena kita ada rasa di sana, jadi, step pertama, tentu saja, boleh saja, itu sah saja dalam arsitektur, saya diajarin oleh Pak Eko, oleh senior-senior saya di sana, ya, sektor itu enaknya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kita, buat-buat saja, gitu, nanti, waktu yang akan menilai, bahwa, apa yang kita lakukan itu, sesuatu yang baik, atau, kriminal, gitu, sektor kan ada kriminalnya, jadi kriminal, atau sesuatu yang baik, seperti itu ininya, jadi, untuk awal, ya kita bisa, paling gampang, adopsi, kemudian, kita adopsi material, untuk lebih dalam, kita harus bisa merasakan, oh, bangunan Jawa, saya mau rasakan, space Jawa itu bagaimana sih, kemangat dengan space Bali, sama dengan space orang Padang, itu pasti berbeda, jadi, itu adalah ininya, kemudian, mungkin pertanyaan lebih lanjutnya, kita, kita berbicara, sektor Indonesia ini, apakah ada penyeragaman, oh, sektor Indonesia itu harus begini, gitu, tidak ada, menurut saya, sektor Indonesia, ya, jadi berbeda-beda, bisa ekspresikan, apa saja, bangunan, bangunan, apa namanya, Bali, ya, Bali saja, kemudian bangunan, Badang, ya, Badang saja, Batak saja, di sini, saya berikan contoh, sebenarnya, mungkin, kadang-kadang, kita kalah dari, ya, kita nyebutnya, bule orang asing, ya, orang asing, mereka, kadang-kadang, lebih terbuka, kita terlalu kaku, kadang-kadang, oh, ini harus, bangunan, bahasa, dia harus begini, gitu, tiba-tiba, kita putusin, kita preconception, dengan pengerjaan kita, kita putuskan, ini harus begini, kalau enggak, ini enggak masuk, ya, tapi, kalau orang asing, itu, karena dia terbuka, dia akan lihat, dia akan pelajari, oh, misalnya, salah satu contoh, ya, orang Lombok sendiri, arsitek yang berpraktik di Lombok itu, enggak pernah menemukan arsitekur Lombok, yang dia temukan, hanya bangunan Lombong itu saja, jadi, bangunan Lombok, menurut saya, yang menemukan itu adalah, di, Bill Bensley, dan, Gunak, dari Thailand, karena dia keliling di sana, dia mencari, elemen-elemen yang belum pernah saya lihat, belum tidak saya kenal, kemudian, bubahan spasenya bagaimana, misalnya, salah satu kamarnya di sana itu, salah satu villa, kalau ada yang pernah ke sana, akan baik sekali untuk belajar, salah satu villa, temboknya itu dibuat dari tumpukan kayu bakar, itu adalah hasil pembelajaran dia di Lombok, jadi, kalau kita mungkin tidak akan sampai ke sana pemikirannya, jadi, dari sana kemudian, spes-spes yang terbentuk juga sangat lombok, menurut saya, jadi, lain dengan Bali, sangat lombok, itulah yang kita sebut, mungkin, satu langkah, lebih dalam, jadi, untuk mempelajarinya dengan baik, tidak hanya, seperti yang selain kita bicarakan, oh, ini, kalau bangunan, Jawa, materialnya harus begini, bangunan Bali pakai patah Bali, atau, bangunan, di Medan, atapnya harus yang besar itu, biar cocok, kemudian, di Padang, harus bangunan kantor gubernur, itulah bangunan Padang, gitu, yang pakai patah bagonyong, menurut saya, mungkin tidak harus begitu, lebih dalam lagi, ininya, dan itu perlu waktu, perlu waktu, tidak bisa kita, kita terjemahkan dengan cepat, dan untuk mahasiswa, mungkin, akan bagus, untuk, punya niat, punya intensian, menurut saya, untuk, mengaplikasikan, apa namanya, bangunan-bangunan tradisional, karena itu langkah besar, saya, langkah besar, dari sana, nanti akan menemukan, hal-hal yang berbeda, karena kemauan itu, yang terpenting, kemudian, setelah berjalan, nanti akan menemukan, hal-hal, yang di luar dugaan, seperti yang saya lakukan, saya belajar, akhirnya saya ketemu, hal-hal yang di luar dugaan saya, mungkin itu, yang bisa menjawab, jadi tidak harus material, tidak harus formnya, bentuknya, tapi, ada hal-hal lain di luar, untuk tahap sekarang, cukup, untuk punya intensian, untuk mengaplikasikan material, bentuk, dan sebagainya, apapun yang dikenal, terima kasih. Oke, terima kasih, ini masih banyak pertanyaan Pak Ketut nih, semoga, silakan, silakan, kumpung COVID, ini cukup, cukup menarik pertanyaan ini, dari seorang, tau nih, mahasiswi, atau praktisi ini, dari Mbak Rachel, terkait dengan unfolding space, bagaimana cara Bapak, untuk membuat berbagai kejutan, agar space, tidak merasa, merasa, membosankan, apa kesulitan yang pernah, Bapak Tumi, dan solusinya apa? Terima kasih. Jadi, prinsip unfolding space, itu sebenarnya, space, space itu tentu saja, kita harus merasakannya, dari space 1, masuk ke space 2, adanya ada sequence ya, space ke-3, space ke-4, tapi di sini, saya sebutkan dengan, hal yang berbeda, unfolding space, karena, di sini ada, prinsip pertama, di sana itu adalah, kita berada dalam suatu ruang, tapi, kita sudah, di-teaching, di-teaching, apa ya, di-goda, oleh, ruang yang selanjutnya, atau ruang yang selanjutnya, kita sudah diberikan, bayangan, di sana, kita sudah diberikan, ada, oh, terlihat puncak atapnya, oh, terlihat, ada sesuatu di sana, tapi saya belum bisa, definisikan, jadi seperti itu, ininya, prinsipnya seperti itu, jadi kita, membuat space itu, kita definisikan dulu, oh, ini ruang apa, karena itu, kadang-kadang, kita saya membuat, yang harusnya, jalan itu lurus, ini saya buat, bergelok, tiba-tiba, setelah belokan, itu ada ruang terbuka, ada suatu surprise, di sana, ada note, di bahasa aspekturnya, di situ ada sesuatu yang berbeda, kemudian, tiba-tiba, yang ada tanaman aja, tiba-tiba, tiba-tiba, harusnya beranjematan, ada kolam, itu adalah perubahan-perubahan space, kesulitan-kesulitan, yang ada itu, sebenarnya, saya melihatnya, bukan kesulitan, jadi, bahwa, kadang-kadang, kalau suatu site itu, oh, ini kita, akhirnya susah, kadang-kadang, saya ambil proyek, karena susah, bukan karena gampang, oh, ini proyek susah, justru kita ambil, karena di situ, kita bisa mengaplikasikan, hal-hal yang, di luar, atau kita mencari, hak pemecahan-pemecahan, yang di luar, dari yang kita dikatakan, sebutnya, pre-konsepsi ini, jadi, kesulitannya, saya susah menjawabnya, kesulitannya, karena, akan ada, ketemu, pemecahannya, jadi, di sana tidak ada kesulitan, gitu, kemudian, pemecahan, daripada, unfolding space itu, kalau kita, kita bisa mengerti, konsepnya, itu, semacam-macam, tidak harus, A, tidak harus B, tidak harus C, sama dengan, mendesain, tanpa, menggunakan, itu bisa, apa saja, macam-macam, segala macam, kita, kita lakukan, itu, itu sebenarnya, ininya, jawaban saya, mudah-mudahan, bisa menjawab, tanyanya, bagaimana cara Bapak, untuk, mensinkronisasi, konsep desain, atau ide dasar Bapak, kepada klien, mungkin saja, beda dengan, tidak singkronisasi, dengan kemohon klien, bagaimana cara Bapak, mengajak klien, untuk merasakan, ide desain, Bapak, atau ide, tertanya, oke, caranya, adalah, begini, saya katakan, ke staff saya, kita, kalau, pada saat, memegang, polpen desain saya, pada saat, mempersentasikan, kita, bukan, raja lagi, kalau, orang Jepang, mengatakan, kita, kita, Tuhan, di sini, itu, adalah, perasaan, yang saya, bangun, di dalam diri saya, maaf, agak, agak, ekstrim, jadi, bahwa, saya, menguasai, desain saya, saya, mempunyai konsepnya, yang jelas, dan, saya, dibayar, untuk melakukannya, saya, punya ide, saya, harus sampaikan ide saya, jadi, itu, adalah, istilahnya, begini, perasaan, bagaimana, kita, percaya diri, untuk, mempresentasikan, ide kita, penting sekali, sangat penting sekali, misalnya, ada salah satu, saya, mungkin, dengarkan dia, di atas, kalau, berbicara, selalu, pelan, jadi, pelan-pelan, ininya, berbicara, maaf, ini, ini, saya, sering bentak, tidak bisa begitu, kamu, jadi, kamu harus punya power, kamu harus bisa, mengontrol, situasi, pada saat, meeting itu, bagaimana, jangan, lepas dari, misalnya, di teknik, yang kecil, jangan, lepas dari, matanya, klien, kita, jangan, lain-lain, kita, jangan melihat, sesuatu yang berbeda, kita, jangan menunjukkan, kita, 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 lama ini, kebetulan, kebetulan, dengan, cara-cara, seperti itu, terus, terang saja, mungkin, 99,5%, desain saya, boom, pada saat, asenasi pertama, jadi, karena, begitu, percayanya, kita, tentang, desain kita, walaupun, karena, yang bosong, karena, berjualan, disana, karena, belum ada, barangnya, begitu, percayanya, kita, sehingga, klien kita, juga, merasa, bahwa, ternyata, idenya, Pak Kutut, itu, masuk akal, dan benar, itu, yang intinya, seperti itu, sebenarnya, jadi, penting sekali, punya, kepercayaan diri, yang tinggi, kalau kita, gak percaya diri, lebih baik, suruh teman, untuk, berhasilkan, jadi, jangan sampai, begitu, presentasi, ada suara, maksud saya, apa itu ya, mudah gitu, udah habis dah, ceritanya habis, ininya, kita akan, disuruh, mudah-udah, gambar, seperti di buku ini aja, jadi, jangan sampai, seperti itu, mungkin, itu jawaban ininya ya, apa namanya, simpelnya, yang penting, berjaya diri lah, untuk menyakinkan, bagus, itu namanya, soft skills, kalau orang-orang bilang itu, soft skills, di buku gak ada itu, harus dilatihkan, berkali-kali, berulang-ulang gitu ya, oke, makasih Pak Kedutin, kalau boleh, Pak Kedutin, ada agak jauh, Pak Kedutin, pertanyaannya ini, ini dari, saudara Giri Sujana, itu anak-anak saya, sekarang, dia jadi pegawai negeri itu, sayang sekali, ya, mungkin, ingin berbakti di, ini, di negara ya, tentang overbuit, bagaimana, menjaga agar, ubut, dan sektatnya, tidak overbuit, terus, apakah, di sisi government policy, sudah berlaku saat ini, apakah sudah cukup, ini sesama orang Bali nih, silahkan Pak, oke Giri, itu anak didik saya, dulu saya gantang-gantang, akan bisa jadi arsitek, Bali, kedepannya, itu saya didik di kantor, sebentar, kepernyataan oleh orang tua, masuk pegawai negeri, maaf nih Giri, bukan rahasia, jadi, jadi pegawai negeri, rupanya tempat berbakti, yang berbeda, gitu, ya, sebenarnya, untuk Giri, sebagai sering, sebagai government, kadang-kadang, saya ketemu, saya kadang-kadang, gimana ini Giri, kok dapat di jenis, seperti ini, karena tadi, masih junior sekali, tapi yang terpenting, sebenarnya begini, kita punya aturan, aturan itu, sudah bagus, kita punya, misalnya, salah satu contoh, kalau bisa, overbilt, building coverage, kita punya zoning, building coverage, kalau memang 15%, ya, kita aplikasikan, 50%, kita tidak ada kompromi, gitu, kemudian, tidak ada main-main di sana, bukan masalah uang, masalah politik, masalah apa, bukan, ini aturannya, maaf saja, gitu, kemudian, masalah, misalnya, zoning, zoning, zoning selalu, kita buat, menjadi abu-abu, kita sebagai, saya sendiri, investor, kemudian, lain saya, seorang investor, dia selalu, mencari celah-celah, bagaimana caranya, bahwa, buat kita ini, adalah, aturan itu, untuk dilanggar, aturan itu selalu, kita dibuat untuk dilanggar, bukan untuk diatasi, bagaimana cara saya mencari, keuntungan yang sebesar-besarnya, dari aturan itu, ya, saya akan bagi, buat diri, buat teman-teman yang lain, bahwa, pada saat saya menesan, selalu, proyek di Hong Kong, bukan yang proyek di foto tadi, menesan proyek di Hong Kong, yang punya adalah, salah satu, penglumrah Hong Kong, jadi, kalau anda ke Hong Kong, hampir, sebagian besar, bangunan tinggi, yang ada di Hong Kong, itu miliknya, dia, saya mendesain, bangunannya di sana, di, ada resort, kita gambar, kayaknya, giri terlibat deh, waktu itu, giri terlibat, menggambar, kemudian, waktu itu, memang, zoningnya, gak masuk, tidak di, zoningnya, tapi, waktu itu, dia, sebagai, konglumrah, dia, enggak, kita pasti, dapat izin, kita, izin, kemudian, di atas, kita pasang, waktu itu, kita pasang, pergola, karena, enggak boleh, bangunannya, sudah mencapai, limit, dengan resort ini, kemudian, di atasnya, kita pasang pergola, oleh orang lokal, itu juga bilang, enggak bisa, enggak, penawalan dapat izin, kalau di Hong Kong, tuh, ini kan bangunan sementara, kan boleh, enggak bisa, orang Hong Kong, orang government, selalu curiga, kalau sekarang, dikasih bangun pergola, begitu izin keluar, enggak akan kasih atap, itu salah satu ini, artinya, kita menjadi, orang yang dicurigai, kemudian, apa yang terjadi, mereka invest, hampir, 15 juta dolar, ya, 10, 10, hampir 15 juta dolar, itu di invest di sana, ke bangunan jadi, di bangunan ini, interiornya jadi, udah pembukaan, pacara pembukaan, keluar di korang, berapa hari, berapa hari kemudian, bangunan itu, itu di-tutup, izinnya di, jadi sebenarnya, ketegasan, ketegasan seperti itu, yang harusnya terjadi, pada kita di Indonesia, jadi dari pihak pemerintah, sama dengan sekarang, harus pakai masker, gitu kan, orang sembarangan, pakai masker, begitu di dengar, orang mulai panik, itu sama, semua culture manusia, di mana-mana sama, jadi kalau, dikasih, anak kecil lah, begitu dikasih, satu langkah, lewat, saya mau dua langkah, begitu dua langkah, saya mau tiga langkah, oh dikasih kok, saya mau, berarti tiga langkah, jadi itu dari pihak, dari pihak, apa namanya, birokrat mungkin, lalu ketegasan-ketegasan, di dalam, menegakkan aturan, saya sendiri, sebagai orang Bali, diri sebagai orang Bali, kita terbiasa, dengan aturan-aturan, yang ketat, di banjar, kalau itu juga, dibawa ke pemerintah, dengan aturan-aturan, ketat, saya yakin, semua akan mengikutnya, jangan sampai, berpikir, sekarang di pemerintah, di Bali, berpikir, oh kalau dikasih, aturan ketat, nanti investor, gak mau datang, gak mungkin, jadi, Bali ini adalah, gadis cantik, yang seksi, yang molek, sama orang, pengen mengawininya, pengen mencicipinya sedikit, itu, dengan prinsip, seperti itu, kita bisa, mengontrol, perkembangan, ke Bali, dan Indonesia, terutama, mengontrol, perkembangan, baik kota, atau resort, atau suatu daerah, dengan, lebih baik, menurut saya, mungkin, Giri bisa menjawab itu, mudah-mudahan, ini orangnya, sangat strik, sangat tegas, mudah-mudahan, nanti kalau dia punya power, saya harapkan, dia seperti itu, amin, terakhir, 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 ini, terakhir, ini, pertanyaannya, sebenarnya, ini, kita sudah merancang, pokoknya terbuka, kemudian, orang menutup, karena alasan keamanan, misalnya, karena kebersihan, atau karena gunung sinabung, ada debunya, gitu, bagaimana respon, Pak Arte, terhadap kasus, seperti itu, ya, sebenarnya, itu lifestyle, itu lifestyle, kita tidak paksakan, kita sebagai arsitek, kita punya konsep, bangunannya harus terbuka, harus diikuti oleh klien, tidak bisa juga, begitu, kita harus melihat lifestyle-nya mereka, jadi, banyak kebetulan, saya mungkin termasuk, yang beruntung, di sini, karena kliennya, banyak orang asing juga, bahwa, apa namanya, suatu, mereka justru senang, mengadaptasi lifestyle, yang ada di Bali, ya, dia bangunan terbuka, kalau dari segi sederhananya, sebenarnya, gampang, yang tadi, misalnya, bangunan yang di Costa Rica, itu sebenarnya, semua dengan sliding-sliding yang besar, begitu, buka sliding-sliding, atau folding door, kita buka, kita menjadi merasa di luar, atau kita tutup, kita akan ada di dalam, jadi, di situ kita harus kompromi, antara, apa namanya, dengan teknologi, jadi, misalnya, dengan sliding door, atau folding door, kita kompromi, di sana, bangunan itu, bisa di switch, menjadi bangunan indoor, atau, bangunan outdoor, pertanyaannya, mungkin, kalau di Bali, memang aman, gitu, kalau di, di Jawa, itu terbuka, ya, digundulin semua, kan, jadi, itu mungkin, salah hal-hal, seperti itu, ya, jadi, tapi ada kompromi-kompromi, di sana, bahwa, kalau kita intensinya, seperti itu, bagaimana, kita mengkompromikan, bagaimana yang terbuka, bagaimana yang tidak, kemudian, bagaimana yang, apa namanya, bagaimana cara memecahannya, kalau terbuka, bagaimana, kalau tertutup, bagaimana, itu banyak dilakukan oleh orang-orang, setek-setek, tidak hanya kita di Indonesia, kita di Bali, di luar juga sering-kali melakukannya, lihat bermanfaat-bermanfaat resort, yang bekerja, untuk, ini di luar, apalagi mereka, gitu ya, pada musim dingin, jadi, pada saat musim panas, kalau kita tahu, Philip Johnson, itu bangunannya, mungkin baca ceritanya, Philip Johnson, bangunan glass house, terbuka, kesannya, tapi pada saat musim panas, musim summer, panasnya luar biasa, karena itu seperti, greenhouse, gitu ya, jadi, tidak ada pembecahannya, karena kata-kata-kata-nya fix semua, tapi ada juga bangunan, yang seperti itu, saya pernah melihat bangunan, Frank Badride, di Virginia, bangunannya juga di, tengah hutan, seperti kaca-kaca semua, tapi semuanya, berupa sliding door, gitu, kemudian, mereka bisa tutup dengan baik, bukan sliding door, sebenarnya, buka-bukaan biasa saja, tapi bisa dibuka, merasa di luar, jadi banyak, kalau kita kreatif, kita bisa memecahannya dengan, dengan ini, dengan gampang, itu masalah teknis saja, masalah kemampuan untuk, mencari, Pak Kedut, maaf nih, Pak Kedut, satu lagi nih, ini kasihan jauh-jauh dari usul, ini muridnya, Bu Morida nih, Morida ya, Apakah Pak Kedut pernah menggunakan, kayu sindepis, karena kayu, asli barangkali, sudah semakin langka, singkat aja Pak, mohon Pak, ya itu sebenarnya, bagian dari ini sih, kita harus melihatnya, sintetis atau tidak, kemudian kita lihat, misalnya, bukan hanya kayu ya, lantai saja, misalnya kita, melihat kalau, lantai marmer yang sekarang, dari, dari apa namanya, hati, komajenis style, itu udah luar biasa, gitu bentuknya ya, jadi kita, kayu juga, mungkin yang ditetis juga, luar biasa, yang perlu di situ tuh, sebenarnya ada, konten daripada, cara material, nggak matalah, tapi konten dari, apa namanya, kandungan lemnya, ada lem sana yang sangat beracun, saya lupa ini ya, istilahnya, ada kandungan bahan, jadi ada presentasi, kalau kita mendesain, dari segi environmental, green development, kayu sintetis, sangat green, tapi, dilihat, PCR, kandungan daripada, sak beracunnya, gitu, lemnya biasanya, jadi itu yang perlu dilihat, nggak ada masalah, itu hanya masalah, kadang-kadang, kita melihatnya aja, tapi, teknologi sudah begitu, luar biasa, kadang-kadang, kita melihat, hampir, sempurna ya, kayu sintetis itu sempurna, seperti kayu ini, tidak ada salahnya lah, ininya, apa nanya, keputusan untuk memakai, bahan-bahan yang sintetik, yang penting adalah, bagaimana prosesnya, apakah bener green, kemudian, rekatnya pakai apa, proses industri-nya, bagaimana, itu yang paling, oke, baik, terima kasih banyak, sama-sama Mas Eko, terima kasih, dan pengetahuan ya, kami bersama, Prodiak Sektor Itira, dan teman-teman yang dari luar, tamu-tamunya, ini masih bertahan 100, sambil 120, masih tetap, mendengarkan, di situ dengan setia, terima kasih, terima kasih, sudah, harus memisahkan kita, sudah hampir 2 jam ini, kita perlu tutup, saya tidak simpulkan, jadi, kita sudah banyak belajar, dari pengalaman Pak Kertut, yang nyata ya, bukan teori, teori di kelas ini, oke, terima kasih sekali, Mas Eko Sektor Itira, semoga, tidak bosan, barangkali nanti, saat-saat, kita datangi di Bali, siap saat, siap, setiap saat, kalau datang ke Bali, saya akan senang, menceritakan, masih kecil, oke, saya percaya Pak Kertut, ya, makasih, masih sekali Pak Kertut, terima kasih, terima kasih, acara kita tutup, saya kembalikan kepada, pembawa acara, silakan, Pak, Pak David, oke, terima kasih, Pak Kertut, setelah berbagi, pengalamannya, dalam berasitektur, dan juga, terima kasih, Pak Dato Aiko, sudah, jadi, moderator, untuk webinar kali ini, dan terima kasih juga, untuk, Pak Lapa Serta, sudah hadir, mungkin saya tutup, untuk webinar kali ini, Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, ada foto bersama Mas, Pak Filsa, oh iya, oh iya, bisa dihidupkan dulu, kameranya, sebentar, untuk foto, mau dihidupkan kameranya, Pak Tegar, Alvin, Melita, Bu Melita, mau dihidupkan videonya, dihidupkan video, oke, oke, bisa ya, oke, sebentar ya, lagi, oke, terima kasih semuanya ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas, kesempatan yang diberikan ya, terima kasih, terima kasih ya, terima kasih, teresok semua, teresok semua, terima kasih, sama-sama, sama-sama, aku sumpah, terima kasih, terima kasih, Terima kasih Bapak Eko Terima kasih Bapak Eko Terima kasih Bapak Eko Terima kasih Bapak Eko